Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi ajma'in Amma ba'tum Saudaraku semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kembali saya hadir menemani Anda semua untuk mendengarkan tanya jawab di acara pengajian Ahad Pagi Majelis Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Dokter Andes Ahmad Sukino pada tanggal 8 Mei tahun 2011 dengan tema brosur Islam Agama Tauhid bagian ke-32 membahas tentang sifat Allah maha pemurah, maha penyayang dalam video perjalanan ini Ustadz Dokter Andes Ahmad Sukino menjawab pertanyaan tertulis maupun pertanyaan secara langsung sehingga sangat menarik untuk kita dengarkan dari awal sampai akhir sambil beraktifitas, bekerja, maupun beristirahat baiklah para pemirsa semuanya tidak perlu berlama-lama mari kita dengarkan bersama-sama mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim pertanyaan dari brosur pertanyaan dari brosur brosur halaman 2 di Quran Surah Yunus ayat 108 A'udhu Billahi Minash Shaitanur Razim sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu mohon penjelasan pada kalimat dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu jadi Rasulullah SAW telah menyampaikan suatu kebenaran yaitu Al-Quran dalam Al-Quran diterangkan disitu dengan Al-Quran yang disampaikan dari Rasulullah SAW siapa yang mendapat petunjuk dari Al-Quran itu maka petunjuk itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan barang siapa setelah disampaikannya Al-Quran kepada manusia ini siapa yang sesat tidak mau mengimani Al-Quran maka akibatnya juga akan dirasakan sendiri di ayat lain Allah katakan siapa yang beramal soleh manfaatnya untuk diri sendiri jadi kalau saya beramal soleh ada pahalanya untuk saya sendiri tidak bisa untuk orang lain kalau ada ganjarannya ya untuk saya sendiri tidak bisa ganjaran saya kirimkan kepada orang lain tidak bisa apalagi orang yang sudah mati dikirimi ganjaran orang hidup saja tidak bisa menerima ganjaran ganjaran orang lain ganjaran untuk diri sendiri sebaliknya siapa yang berbuat jahat berbuat jelek berbuat dosa dosanya ya dipikul sendiri orang tidak bisa memikul dosanya orang lain jadi manusia itu akan memetik hasil perbuatannya sendiri kalau dia dapat petunjuk ya untuk dirinya sendiri kalau dia sesat dengan Al-Quran tidak mau menikmati madoratnya akibatnya untuk diri sendiri dan terus Nabi bagaimana maka Nabi diterangkan wama anna alaikum biwakil Nabi tidak bertanggung jawab jadi tidak penjaga tidak bertanggung jawab setelah Nabi menyampaikan suatu kebenaran Al-Quran itu ya terserah manusia kalau kamu menerima ya selamat untuk dirimu kalau kamu menolak Al-Quran sesat untuk dirimu sendiri Nabi tidak bertanggung jawab diharapan Allah nanti kewajiban Nabi selaku utusan Allah menyampaikan suatu kebenaran wahyu yang diterimanya kepada manusia ya sudah selesai ada pun orang yang tidak mau menerima tidak mau menerima kebenaran Al-Quran bukan tanggung jawabnya Nabi orang tanggung jawabnya Nabi Nabi tugasnya tidak selesai disamping Rasulullah menjelaskan disamping Al-Quran menjelaskan Rasulullah menyampaikan suatu kebenaran Nabi disuruh malah menyatakan katakan Muhammad kepada mereka setelah Al-Quran kamu sampaikan katakan kepada mereka apakah kamu beriman kepada Al-Quran itu atau kamu tidak beriman di ayat lain siapa yang mau beriman dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi itu silahkan beriman siapa yang mau kafir silahkan kafir tidak ada paksaan untuk masuk Islam tidak ada paksaan Islam itu satu agama yang benar sudah disampaikan oleh Rasulullah dengan cara yang benar dengan dasarkan wahyu yang benar namun demikian manusia diberi kebebasan kamu kafir boleh kamu iman boleh nah kalau kafir nanti akibatnya tidak tadi diterima sendiri kalau dia beriman ya hasil iman yang dilakukan dalam kehidupan yang diyakin dalam hatinya itu juga akan dirasakan sendiri Nabi Muhammad s.a.w. setelah menyampaikan kebenaran itu tidak ada tanggung jawab apakah kamu iman atau kafir itu serahkan sepenuhnya kepada manusia itu maksudnya wa ma'ana alaikum biwakil bukanlah seorang penjaga terhadap kamu bukan penanggung jawab terhadap kamu tugasnya selesai nah ini kita juga begitu menyampaikan Al-Quran ini para da'i para mubalek sampaikan saja Al-Quran kebenaran Al-Quran manusia boleh setuju boleh suka boleh tidak dari mubalek dari da'i jurudakwah menyampaikan Islam itu apa adanya jangan diputar balik jangan menuruti biar orang yang mendengarkan senang ya biar dituruti kehendaknya biar mereka senang tidak tidak begitu ya tapi sampaikan kebenaran apa adanya bukan Allah membutuhkan kita manusia tetapi kitalah yang butuh kepada Allah bukan Al-Quran membutuhkan kita tapi kita yang butuh tuntunan Al-Quran nah itu maka jangan sampai Mbak Nanti kalau saya sampaikan begini lari ya maka bikin senang aja apa yang ditanyakan yang disenangi masyarakat itu walaupun itu haram katakan halal karena senangnya di itu ya jadi tanya apa-apa boleh 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 aja asal niatmu benar walaupun itu jelas-jelas suatu kebatilan kemusrikan karena di masyarakatnya masih kental semacam itu ditanya boleh asal niatmu tidak ikut bosrik niatmu sekedar bermasyarakat kalau masyarakat masih suka judi bagaimana kalau di jagungan kita di duni tertuntun ikut judi boleh apa boleh niatmu bergaul masyarakat jangan niat judi kalau masyarakatnya suka mabuk bagaimana kalau kita ngembuli kalau tidak kita disisekan boleh sedikit saja jangan sampai mabuk sekedar bermasyarakat itu disenangi maka itu sampaikan kebenaran apa adanya islam itu seperti ini kalau tanya kamu judi itu perbuatan setan kalau tanya minum mabuk bagaimana itu juga termasuk kuran mengatakan padahal yang tanya itu masih suka mabuk masih juga judi ya silahkan kalau kamu tanya tentang islam innamal homru wal maisiru wal ansopu wajlamu rijesun minamali syaitan bajdanibu lalakum tuflikun supaya kamu beruntung jauhi itu apa komer ya mabuk itu minuman yang memabukkan itu komer wal maisir judi nama homru wal maisiru wal azlam ya mengundi nasib kalau di zaman jahiliah itu mengundi nasib dengan anak panah itu ya setiap manusia mempunyai tiga anak panah dititipkan di juru kunci kaabah nah disitu setiap akan pergi akan melakukan suatu pekerjaan akan melakukan suatu apa saja datang ke juru kunci kaabah suruh mengambilkan anak panahnya tadi satu ya kalau anak panah yang diambil tadi ada tulisannya kerjakan nah baru yakin kita kerjakan tapi kalau anak panah yang diambil secara acak tadi ternyata tertulis jangan dikerjakan tidak jadi dikerjakan jadi seolah-olah keselamatan keberuntungan itu tergantung pada anak panah yang diambil tadi nasibnya tergantung disitu kalau disini tidak ada karena jauh dengan kaabah tidak ada anak panah nah disini nasibnya tergantung dengan apa kalau disini ya dengan weton nogodino nogosasi gitu bagai keliwan tegi pahing pon kadang-kadang kan gitu nah ada kaitan kaitan itu rizun minamali shaiton ada lagi mau punya kerja tanya wetonnya apa wetonnya apa malah sekarang bintang bintangmu apa bintang leo wah galak bintangnya apalah itu semua mengundi nasib itu rizun minamali shaiton awal ansop sesaji menyembelih untuk sajen padahal di Jawa itu sajen-sajen kan sangat kental nanti nanti gawe sajen ngeteki omah sajen ngobong poto sajen apa saja mau nanam pati sajen metek pati sajen itu semuanya rizun minamali shaiton itu perbuatan setan jadi orang yang melakukan begitu berarti jadi bolonya setan itu kalau kamu tanya tentang Islam begitu ya nah perkara kamu menerima silahkan tidak mau menerima ya boleh kok Allah yang mengatakan waman syafal yukmin waman syafal ya kur siapa omong iman mau beriman silahkan iman siapa kafir silahkan kafir apa kira-kira kalau kita kafir itu merugikan Allah di pada surat jumat ayat 7 Allah itu gak butuh imanmu maka kalau kamu kafir tidak merugikan Allah manusia sejagat raya ini kafir semua Allah tidak turun derajatnya manusia sejagat raya menjadi orang iman semua Allah tidak naik apa itu pangkatnya atau derajatnya tidak Allah punya sifat bakok kekal tidak pernah alami perubahan disembah manusia atau dikufuri Allah tetap sama saja ayo ayo surat azumar ayat 7 koran surat azumar surat ke 39 ayat 7 ayo mati bagian ini yang urusan sound system yang kira-kira sudah usang dibuang dikanti yang baru ayo jangan untuk pengajian ini orang jual jamu aja kalau suaranya tidak dengar rugi dia orang jual jamu itu loh padahal ini wahyu yang kita sampaikan jadi saya katakan kalau ada yang sikir sudah usang gak baik dibuang ganti yang baru baik koran surat azumar surat ke 39 ayat 7 in takfuru fa inna allaha vaniyun ankum wala yardal ibadihil kufar wa in tashkuru yardahu lakum wala tajiru wajirat wizra ukrah tumma ila rabbikum marjukum fayunabdikum bima kuntum takmalun innahu alimum bila jasudur jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu ya perhatikan itu ya perhatikan itu in takfuru fa inna allaha vaniyun ankum kalau kamu kafir Allah itu maha kaya tidak membutuhkan imanmu maka kamu kafir boleh Allah tidak butuh imanmu terus dan dia tidak meritoi kekafiran bagi hambanya dan jika kamu bersyukur nih saya dia meritoi bagimu kesyukuranmu itu dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain kemudian kepada Tuhan mulah kembalimu lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu itu kan azumar ya tujuh lengkap ayat itu tadi kalau kamu kafir Allah tidak butuh imanmu kalau kamu beriman Allah meridoi keimananmu kalau kamu bersyukur Allah ridha la insyaqartum la azit tanakum justru dijanjikan Allah kalau kamu bersyukur Allah menambah kenikmatan yang diberikan kepadamu akan ditambah kalau kamu kafir azab Allah sangat pedih maka Allah memberikan kebebasan kamu memilih ya kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah nanti atau kamu memilih azab silahkan kafir boleh iman boleh anda pun orang berdosa walataziru waziratun wizra ufro seorang berdosa itu mikul dosa orang lain tidak bisa dosanya kan dipikul sendiri tidak bisa dosa orang lain ditanggungkan pada orang lain dosanya ditanggung sendiri waman asya'af waleha syabar berbuat jilek jadi tanggungannya sendiri nah itu lah enggak semuanya nanti baik yang kafir mengkufuri Al-Quran mengimani Al-Quran semua akan kembali kepada Allah dan akan diberitakan semua apa yang telah dilakukan ketika hidup di dunia ini maka kita tidak perlu disedihkan hati kita dengan kekafiran seseorang tidak perlu sedih tugas kita menyampaikan diterima ya syukur tidak ada diterima ya syukur masing-masing akan membawa hasil hasilnya sendiri bagi penyampai kalau sudah sampaikan kebenaran selesai tidak jadi penanggung apalagi saya nafi saja tidak menjadi penanggung ya apalagi surah di ayat yang ke-7 di halaman yang sama jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia dan jika Allah mengendaki kebaikan bagi kamu maka tak ada yang dapat menolak karunianya dia memberi kebaikan itu kepada siapa yang dikendakinya diantara hamba-hambanya dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa suatu kemudaratan dan kebaikan yang diterima manusia adalah atas izin Allah bagaimana peran amat ma'ruf na'im mungkar padahal hanya Allah yang dapat menghilangkan kemudaratan yang menimpa seseorang dan jika Allah yang memberi kebaikan tidak ada yang berani menolak kenyataannya walaupun sudah ditunjukkan perintah dan larangan masih banyak manusia yang mengingkarinya nah itu bukan dapat dipahami seperti itu pemahamanmu seperti itu tidak benar ya tidak betul wa yamsakallah wa yamsaskallah idhurim falakasifalah illahuwa ya jadi apabila Allah menimpakan suatu kemaduratan kepadamu tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia sendiri ya jadi akibat buruk yang menimpa seseorang tidak ada orang bisa melepaskan akibat buruk tadi kecuali Allah sebaliknya wa yusri wa yurid bi khairin wala rodali nafili fadili orang Allah mengendaki suatu kebaikan tidak orang bisa menolaknya tidak bisa menolak bagaimana bandana amar ma'ruf na'imungkar Allah perintahkan maka supaya dilaksanakan amar ma'ruf na'imungkar ya tapi juga mengatakan kalau Allah mengendaki suatu kehancuran suatu kaum itu diperintahkan kalau maraknya maraknya suatu kemungkaran di negeri itu sebetulnya kemungkaran itu bisa dicegah tetapi tidak mau mencegah ya maka berarti bangsa itu sudah rela menerima adab Allah di dalam ayat dibaca surat al-israq ayat 16 itu surat ban israel ayat dibaca surat al-israq surat ke-17 ayat 16 dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentati Allah tetapi mereka melakukan kejurhakaan dalam negeri itu maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur hancurnya kalimatnya itu seolah-olah Allah menghendaki wa'idha arotena anulika koryatah seolah-olah Allah menghendaki hancurnya suatu negeri ya kalau Allah menghendaki suatu negeri itu hancur maka amarna mutrafiha fa'fasakufiha Allah memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah orang kaya pembesar-pembesar suatu negeri diperintahkan untuk taat kepada Allah dia tidak mau taat maka fa'haqo alaihal qawlu dah sepantas ketetapan Allah dihancurkan negeri itu sehancur hancurnya kalau Allah menghendaki itu maksudnya bukan Allah menghendaki negeri itu hancur tidak ya Allah tidak menghendaki kehancuran suatu bangsa maka turunkan Nabi Muhammad untuk membawa tuntunan ke Al-Quran untuk membawa ke jalan yang lurus ke jalan yang benar ke jalan yang menyelamatkan ke negeri itu tuntunan Allah diberikan kepada manusia tetapi manusia diarahkan ke sana tidak mau malah dia berbuat durhaka orang hidup mewah orang yang pembesar-pembesar negeri diberi amanat untuk mengurus rakyat diberi amanat untuk memegang suatu kekuasaan diberi amanat untuk mengendalikan ya tugas-tugasnya mengatur negeri itu eh lah kok berbuat durhaka kepada Allah diberi amanat ya hianat nah hianat diberi kepercayaan untuk mengatur negeri ini dengan sebaik-baiknya malah berbuat curang berbuat korupsi disuruh berbuat baik memperbaiki akhlak manusia malah berbuat rusak moralnya kemaksiatan kemaksiatan bahwa kemungkaran kerusakan moral dibebaskan diberikan kalau itu sudah terjadi maka ketetapan Allah hancurkan negeri itu sehancur-hancur jadi singkatnya kalau penduduk suatu negeri orang-orang yang hidup mewah orang-orang pembesar pemberatan negeri sudah mulai durhaka kepada Allah itu titik-titik Allah akan menghancurkan negeri itu itu sudah umat-umat sebelum Nabi Muhammad sudah banyak dicontohkan dalam Al-Quran bagaimana kaum Samud bagaimana kaum Ad bagaimana kaumnya Fir'aun semua karena durhaka kepada Allah dihancurkan semua oleh Allah karena kedurhaka dihancurkan bagaimana kaum Sabak mereka diberi tanah yang subur diberi kebun dua kebun yang subur tengah-tengahnya mengalir sungai disana ada bendungan yang besar untuk mengairi kebun-kebun itu sehingga kebun tanaman kebun itu menjadi subur makmur maka negerinya negeri 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 karena mereka mulai durhaka kepada Allah dihancurkan bendungan ma'arif namanya dihancurkan jebol akhirnya bendungan tadi membawa bencana banjir yang besar kebun-kebun kaum Sabak yang subur tadi habis semuanya sudah tidak ada lagi tanaman yang menghasilkan buah yang enak tinggal tumbuh tanaman yang berbuah pahit dan juga pohon-pohon cemara yang tidak ada manfaatnya tumbuh tanaman yang menghasilkan buah-buahan yang membahar rezeki tadi hancur semua mengapa demikian karena mereka durhaka kepada Allah nah kalau sudah karena kedurhakaan manusia Allah mendatangkan adabnya karena durhaka tidak ada orang bisa mencegahnya siapa bisa mencegahnya tidak ada tapi kalau manusia taat tunduk patuh kepada Allah Allah curahkan rezeki bukakan pintu berkah dari langit dan bumi tidak ada yang bisa menahannya ya Allah memberi jaji kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Allah berjanji bukakan pintu berkah dari langit maupun bumi maka kalau penduduk itu bertakwa Allah curahkan berkahnya dari langit maupun dari bumi tidak ada yang bisa menahan tidak bisa menahan akan datang keberkatan dari Allah tembakan negerinya menjadi negeri makmur subur rakyatnya tidak kekurangan apapun tapi karena akibat keduhakaan tadi Allah datangkan adab juga tidak ada yang bisa menahan maka tinggal manusia memilih yang mana kalau kita memilih curahan berkah tadi maka jadilah negeri ini berusaha menjadi orang yang bertakwa kalau ingin negeri kita dihancurkan oleh Allah teruskan kemukaran kemaksiatmu kedurhakaanmu kepada Allah teruskan nanti Allah akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya nah pemahamannya begitu pemahaminya apa gunanya amar-ma'ruf nemungkar amar-ma'ruf nemungkar untuk supaya Allah tidak mendatakan adab tadi kalau amar-ma'ruf ya kemungkaran-kemungkaran bisa dicegah bisa dihindari perbuatan baik dikerjakan jadi orang yang bertakwa itu akan mengundang berkah dari Allah tadi berkah dari langit bumi dibuka oleh Allah tapi kalau kamu tidak melaksanakan amar-ma'ruf mahimungkar kemungkaran dan merasa lela kemaksiatan bermacam-macam jenis mabu-mabuan perzinaan terbuka dimana-mana mabu-mabuan terbuka dimana-mana itu berarti penduduk negeri itu sudah rela menerima adab Allah memang mengharapkan datangnya adab Allah kembali lagi berusur halaman 4 di surat alambia ayat 27 halaman berapa tadi halaman 4 mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya mohon penjelasan mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan coba dibaca dari atas biar paham dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku maka sembahlah olehmu sekalian akan aku dan mereka berkata Tuhan yang maha pemurah telah mengambil atau mempunyai anak maha suci Allah sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah perintahnya ya kan jadi mereka itu layas bikunahu bilkoli wahum biamrihi yakmalun mereka itu tidak mendahulunya tidak mendulai Allah maksudnya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya perintah Allah maksudnya jadi kalau orang yang beriman tidak mendahului perkataan Allah itu perkataan yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak itu perkataan yang kurang ajar masa Allah mempunyai anak sedang Allah itu lam yalid walam yulad maka Allah mengutus sebelum Nabi Muhammad ini sudah diutus seorang Rasul yang Allah memberikan wahyu kepadanya isi pokok daripada semua wahyu atau semua Nabi yang diutus oleh Allah itu mempunyai ajaran pokok tauhid yang sama ajarannya apa la ilaha illa anaf wabudun semua mengajaran tauhid yang mengajarkan tidak ada Tuhan kecuali Allah maka hambakan dirimu kepada Allah tidak hanya yang mengajarkan menghambakan diri kepada Allah bukan hanya Nabi Muhammad tapi seluruh Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad pun ajaran pokok tauhidnya sama untuk mengajak manusia menghambakan diri hanya kepada Allah mereka 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 orang-orang musrik mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak mahasusi Allah dari perkataan mereka itu mahasusi dia mengatakan Tuhan yang murah telah mengambil atau mempunyai anak mahasusi Allah sebenarnya para malaikat mereka itu adalah hamba Allah yang dimuliakan karena mereka menganggap malaikat itu putri-putrinya Allah jadi dianggap malaikat itu perempuan itu putri-putrinya Allah jadi seolah-olah malaikat itu putri-putrinya Allah anak-anaknya Allah putri itu mahasusi Allah dari yang kemikian itu nah padahal malaikat itu yang tidak pernah mendahului perkataan Allah dan malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah selalu melakukan perintah-perintah Allah dengan perintah apapun yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan di ayat lain dikatakan mereka itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tidak pernah maksiat kepada Allah apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu dilakukan jadi jangan kamu anggap malaikat itu putri-putrinya Allah itu hamba Allah yang selalu taat kepadanya tidak pernah maksiat dan tidak pernah mendahului perkataan Allah malaikat tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak-anak Allah itu tidak tetapi hamba Allah yang selalu taat kepadanya nah orang-orang yang mengatakan malaikat itu putri-putrinya Allah itu perkataan yang kurang ajar sedang malaikat sendiri tidak pernah mengatakan begitu tapi hamba Allah makhluk yang selalu taat pada Allah layak sunnah Allah tidak pernah bermaksiat kepada Allah kalau manusia ini banyak maksiat kalau malaikat tidak pernah maksiat apapun yang diperintahkan ditaati apa lagi halaman yang sama di surat aswara ayat 214 dan berilah peningatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat pertanyaan apakah maksud ayat ini sama dengan lain tetapi sama arahnya kepada kebaikan kuang pusakum itu jaga dirimu wa ahlikum dan keluargamu maksudnya dirimu dan anak istrimu dijaga jangan sampai tersentuh api neraka berarti harus selalu diajak kepada ketakwaan kepada Allah meluasnya di samping anak dan istri wa antiratiratiratakal akrabin dan kerabat-kerabatmu yang dekat jadi dakwah itu terutama anaknya istrinya setelah dirinya meyakini suatu kebenaran ini jalan yang menuju ke surga anak istrimu jangan kamu lupakan bawa masuk surga hindarkan dari api neraka terus kerabat-kerabat dekatmu ya kerabat-kerabat dekat baru yang lain-lain orang-orang jauh jangan sampai kita ya orang lain orang-orang yang jauh tidak ada hubungan orang ini kita kita utamakan anak istri kita malah kita lupakan kerabat-kerabat dekat kita kita abaikan ya jadi kita mengajak kalau orang bekerja mendapatkan suatu pekerjaan merasa pekerjaan itu bagi dirinya menguntungkan dan dirinya sudah ada di situ kemudian di pekerjaan tadi ada lawangan pekerjaan lawangan pekerjaan dia tahu saya pegawai pak perusahaan di situ kok itu buka lawangan tambahan tenaga kerja kalau saya pekerjaan di situ merasa beruntung tentu lawangan pekerjaan itu pertama mesti saya kabarkan kepada siapa keluarga anak saya saya pegawai sini biar kerja keluarga dekat saya dia kerja masuk bersama saya karena pekerjaan di sini sangat menguntungkan mesti begitu kan kalau dirinya merasa di suatu perusahaan itu beruntung kemudian ada tambahan tenaga kerja tentu dia akan mencari kerabatnya paling tidak kalau mungkin masih punya anak yang memenisahnya anaknya sendiri kalau tidak kerabat-kerabatnya dekat jadi dibawa baru nanti teman-temannya yang lain-lain kan gitu itu baru pekerjaan urusan duit di dunia ini apalagi kalau sudah merasa beruntung perjalanan ini akan membawa jauh dari api neraka akan membawa masuk surga nah tentu kerabat-kerabat kita jangan sampai tersentuh api neraka maka Allah perintahkan kuang pusakum jaga dirimu wa'alikum naruh dan keluargamu dari api neraka jaga jangan sampai tersentuh api neraka di samping itu kerabat-kerabatmu diingatkan jangan sampai tersentuh api neraka nah kita bawa dan menjadi keluarga yang berbahagia yang bertakwa kepada Allah dan berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan berbahagia dengan pertolongan dan rindu Allah subhanahu wa ta'ala apa lagi surat berikutnya 215 wahfit jana hakali manit sab'a kaminal mu'minin dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu yaitu orang-orang yang beriman mohon penjelasan bagaimana yang dimaksud rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman tawaduk merendahkan diri itu maksudnya kita bertawaduk menghormati jangan kita merasa lebih jangan kita menyombongkan diri jangan suka merendahkan orang yang beriman maka nanti kita mengatakan sesama mu'min itu haramun gamuhu wa irduhu wa maluhu haram darahnya haram kehormatannya haram hartanya kita bermusuhan bertengkar perang sama-sama orang beriman haram dan merendahkan orang-orang yang beriman merendahkan orang yang beriman haram ya merugikan harta orang yang beriman haram karena orang mu'min itu sama-sama orang mu'min sama ya di mata Allah itu sama tidak ada bedanya jangan saudara merasa lebih jangan merasa lebih satu dengan yang lain kecuali kelebihan itu pada takwa yang mengetahui takwa yang sebenarnya hanya Allah maka jangan merasa dirimu suci jangan merasa dirimu lebih baik lebih takwa daripada yang lain karena hakikatnya yang paling mengetahui siapa yang bertakwa itu Allah maka kita jangan merasa lebih dengan yang lain sama-sama muslim al-muslim 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 sesama kita saudara-saudara kita innamal mu'minuna ikhwatun sesama orang mu'min anda bersaudara gak boleh kita merasa lebih dan merendahkan orang lain kalau kita merasa lebih merendahkan daripada kita yang lain dan muncul sifat kesombongan karena yang disebut sombong itu batarul hak wagom tunas ya menolak kebenaran merendahkan orang lain kita boleh merasa lebih tinggi daripada orang lain kalau orang lain itu kafir kita iman kita harus merasa merasa lebih tinggi daripada orang kafir tapi kalau sesama orang mu'min sama-sama iman sama-sama islam tidak boleh kita merasa lebih karena hakikatnya yang bertakwa sebenarnya itu siapa apakah kamu apakah mereka tidak boleh kita merasa lebih tinggi terus merendahkan yang lain maka kita rendahkan diri kita artinya bertawaduk menghormati sesama muslim sesama mu'min awaduk jangan menyombongkan diri ya hanya karena mungkin lebih kaya atau mungkin pendidikannya lebih tinggi biasa kamu pendidikan lebih tinggi orang kamu punya dana orang tuamu kaya bisa membiayai kamu sekolah ada kesempatan yang lain tadi tidak bisa sekolah seperti tadi bapak yang dari Palembang tadi saya dengar masih dalam perjalanan tidak pernah sekolah katanya ada tadi bapak dari Palembang tadi tidak pernah sekolah sudah tidak mengerti agama akhirnya transmigrasi ke Palembang sana kelahirannya klaten katanya setelah disana dengarkan radio lewat para bola walaupun tidak pernah sekolah disana jadi pimpinan tahlilan pimpinan yasinan jadi pimpinan kontangan kan itu tadi nah setelah dengar radio menyesali tidak pernah tidak bisa tidur ternyata apa yang saya lakukan itu salah ya orang tidak tahu sekolah ya salah ya salah benar ya tidak mengerti kan yang pernah sekolah saja kadang tidak tahu apalagi tidak pernah sekolah sekolah-sekolah maksudnya sekolah formal-formal pengajian itu bukan tidak sekolah maka menuntut ilmu itu tidak mesti di bangku sekolahan di bangku sekolahan belum tentu dapat pelajaran seperti yang saudara dapat disini belum tentu ya salah maka kita sesama ngaji ini tidak boleh kita merasa lebih pendahkan orang lain tidak boleh disini banyak dokternya banyak dokter-dokter banyak dosen banyak S1 banyak S2 banyak juga yang tidak pernah sekolah pun ada disini sama mana diantara kita yang lebih tidak boleh merasa lebih saya dokter harus duduknya di atas di atas yang lantai empat sana mencari majel yang seperti sekarang tidak gampang tukang becak tukang kayu tukang batu dosen dokter jadi sidik mana yang lebih mulia tidak ada semuanya orang yang bertakwa bisa jadi orang yang tidak pernah sekolah tadi indah Allah dia lebih takwa dia yang lebih mulia maka tidak ada perasaan perasaan lebih lah itu harus kita merendahkan diri sama orang mu'min karena hakikatnya siapa yang bertakwa itu yang tahu Allah belum tentu yang pendidikannya lebih tinggi mesti lebih bertakwa belum tentu belum tentu orang yang tidak pernah mengalami bangku perguruan tinggi mesti tidak bertakwa belum tentu maka jangan sok sombong saudara karena ada kan orang sombong menduk ingin ngajian 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 buka pengajian menduk ngajian ngajian menduk malah raiso gitu bantel apa kalau kamu lulusan pondok malah tidak bisa yang tidak mondok bisa sekarang yang mana harus tidak gitu alhamdulillah saya walaupun merasa pinter agama tapi tidak bisa untuk menyerahkan seperti kajian rutin tidak bisa ya ada saudara kita kajian rutin tiap minggu tanpa undangan datang dari berbagai penjuru ada sudah saya undang saya kasih kopi saya kasih roti tidak pernah bisa istiqom menyebabkan roti ini semulis jadi dundang lagi pakai roti pakai kopi pakai susu dilangi susu ini habis sudah mengapa di pengajian di MTA itu tanpa apa-apa tanpa diundang dengan radio dari randu belatung selamat tadi katanya jenengnya selamat mehora selamat tapi istrinya alhamdulillah dengar tadi istrinya gigih tetap ngaji dicegah barang nekar itu istri yang baik istri yang baik istri harus taat kepada suami selama suami mengajak kebenaran kalau suami tidak mengajak kebenaran jangan didengar jangan ditaati selamat selamat tetap ngaji tidak boleh akhirnya akhirnya menek untung tidak istrinya istrinya baik itu 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 untung masih mau Allah memberikan hidayah lewat istri tadi jadi istri tadi kan lebih memang sebenarnya arijal kawamun al-anisa suami itu pemimpin dalam rumah tangganya tapi ternyata suaminya tidak memimpin ke arah yang benar istrinya tidak mau dipimpin istrinya merasa karena ikut ngaji merasa saya lebih tahu kebenaran daripada kamu biasanya yang anggil orang widok tinggal bancaan bancaan yang anggil dia kan yang perempuan laku ini malah yang lagi jenengnya selamat jenengnya selamat malah orang selamat kalau kamu mau gitu tapi Alhamdulillah dengan gigihnya istri tadi akhirnya membawa penyebab datangnya hidayah kamu menuju keselamatan menuju keselamatan itu kan bermacam-macam kehidupan dunia katakan alam yang boku yang agomo MTA MTA itu juga agomo Pak Selamat agomo kita itu Islam di MTA ini tempat mengkaji sumbernya agama Islam kita mengaku agama Islam sumbernya Quran dan Sunnah kita kaji disini tempatnya bukan agama MTA itu ya kan tidak menurut aku ngomong MTA selamat Tani orang 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 yang ngomong MTA itu tidak ada ya kan nah ternyata setelah kita mengerti tentang Islam ya umumnya kan membedi teman bancaan kini rah bancaan wah khawatir demi bancaan ini kok pedi ya raja bancaan raja bancaan berapa eman meninggal nah itulah nyata itu bukan ajaran dari Islam nah maka disini dibuka kalau kamu tanyaan tanyakan selamatan bancaan menurut Islam boleh apa tidak benar apa salah ini terangkan itu bukan ajaran Islam leysa minal Islam nah banyak orang Islam melakukan begitu biar mereka melakukan kalau kamu tanya itu ajaran Islam itu bukan bukan ajaran Islam Islam melarang begitu termasuk itu perbuatan syirik yang kan menggugurkan amal kebaikan kamu terima ya silahkan tidak menerima silahkan tentang Islam ini harus tegas menyampaikan begitu padahal tadi bapak yang dari balembang tadi mana tukang tunga nih anggutannya we sekat tadi punya anak buah lima puluh udah kan itu kan dapat didaya itu orang itu orang dapat didaya yang dikentak oleh Allah itu orang tanda-tanda orang dapat didaya itu menerima Islam itu dadanya melunggar menerima Islam masuk beleng-beleng walaupun ditentang oleh masyarakatnya tapi Islam diterima dengan melunggar dibeka turat diundang masyarakatnya dicotak saya serah peduli ya aku bawa jota orang bawa jota anak ngeleh ya boleh makan diri ya gak ketika kamu dibaiki masyarakatmu kalau kamu lapar yang makani masyarakatmu tidak kan lapar cari makan sendiri sakit berubah sendiri bayar sendiri apa keuntungannya kalau di dalam kemasyarakat hanya untuk diajak kepada kesesatan maka kita ketergantungan kita hanya kepada Allah manusia boleh benci boleh suka tapi jangan sampai kita dibenci oleh Allah kalau kita dibenci Allah jangan harapkan hidup bahagia hidup yang sesungguhnya nanti kalau masyarakat membenci atau mencintai tidak ada gunanya tidak apa-apa misalnya mencintai kalau Allah memanggil kita mau diambil apa nyawa kita diambil oleh Allah mereka gak bisa menggundeli bisa menggundeli gak bisa mau apa lagi yang kita harapkan maka itu kalau kita beragama jangan karena manusia inna sholati wanusuki wama yaya wama mati lillahi robbil alhamdulillah lillahi robbil alamin kalau lillahi robbil alamin manusia boleh suka boleh tidak suka gila kan saya beragama tidak ingin kamu sukai dan tidak takut kamu benci tapi saya beragama hanya semata-mata ingin dicintai Allah harus betul niatnya harus betul apa lagi dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dia memberi ampun kepada siapa yang digendakinya dan mengazab siapa yang digendakinya dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang pada kalimat mengazab siapa yang digendakinya apakah orang yang diazab oleh Allah tidak mendapat rahmat Allah bagaimana penjelasan dengan rahmat Allah yang baru satu yang diberikan kepada seluruh makhluk di langit dan di bumi sedang rahmat Allah yang 99 masih ditunda hingga hari bangkit nanti kalau rahmat Allah itu semua manusia diberi pinatang saja diberi ya kan rahmat Allah dibeli diberi orang yang diadab Allah tadi karena dia durhaka kepada Allah durhaka tidak taat kepada Allah suruh nyembah Allah malah nyembah batu ya suruh mengambahkan dirinya kepada Allah mengambahkan diri pada manusia nah itu yang dapat azab Allah nantinya maka Allah mengadab kepada siapa yang dikendaki maksudnya siapa yang dikendaki Allah diadab itu siapa yang dituntun oleh Allah ke jalan yang benar dia tidak mau menempuh disuruh taat pada Allah dia durhaka nah itu dia berarti mengharapkan adabnya Allah karena Allah telah membuat adab yang sesungguhnya kalau di dunia ini bukan adab adab yang sesungguhnya nanti di akhirat inna adab bila syadid adab Allah itu sangat pedih walahum adab bun adim bagi mereka adab seksa yang berat itu orang kafir nanti di akhirat lalu di dunia ini hanya peringatan peringatan saja di akhirat nanti nah orang yang diadab oleh Allah siapa hidup di dunia yang tidak mau menerima Islam dia akan dapat azab dari Allah nanti kalau dia menjadi orang Islam tunduk patuh kepada agama Allah dia akan mendapat pahala mendapat apa itu kesejahteraan yang akan diberikan oleh Allah nanti ataupun di dunia semuanya dicurai rahmat ya sampai dikatakan oleh Allah oleh Nabi seekor kuda mengangkat kakinya karena akan menginjak anaknya itu rahmat Allah ya seekor ayam kalau punya anak kecil-kecil itu nanti kalau ada burung mau menyembah atau manusia lewat di situ mendekati ayam yang sedang punya anak-anak kecil itu ya induknya kan jadi galak itu anaknya dilindungi di dalak di bawah sayapnya induknya menghadapi yang akan membahayakan anaknya itu karena rahmat Allah seorang ibu menyusui anaknya rahmat Allah maka orang kafir pun diberi rahmat oleh Allah di dunia ini nah di akhirat gak ada yang dapat orang kafir pun diberi ketika Nabi Ibrahim berdoa mohon kepada Allah supaya diberi rezeki hamba-hamba Allah yang beriman saja Allah menolak Ibrahim orang kafir pun saya beri orang kafir saya beri biar mereka senang-senang sebentar di dunia ini nanti saya paksar yang masuk ke neraka itu adab nanti kalau ke neraka itu kalau dunia ini peringatan-peringatan mudah-mudahan dengan peringatan itu menjadi ingat menjadi sadar apa lagi halaman 8 surat al-Jummar ayat 53 katakanlah hai hamba-hambaku yang melompai batas terhadap dirinya sendiri janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang pertanyaan siapakah yang melompai batas itu manusia yang tadi terangkan manusia ya ibadiyalladina asrofu ala anfusihin ini dimakan hai hamba-hambaku maksudnya manusia ya yang melompai batas terhadap diri mereka sendiri ya manusia yang kamu telah berlumur dosa melompai batas maksudnya larangan-larangan Allah diterjang perintah-perintah Allah ditinggalkan kamu melompai batas akan buat dosa maka kamu akan menjadi orang yang berlumuran dosa banyak dosa karena melanggar larangan-larangan Allah namun Allah masih mengembirakan ya disitu taknatu amir rahmatillah jangan kamu putus asa dari rahmat Allah ya jangan putus asa walaupun kamu sudah berlumuran dosa jangan berputus asa Allah Allah akan mengampuni semua dosa dosamu Allah maha pengampun lagi maha penyayang jadi orang itu kalau sudah terlanjur banyak berbuat dosa jangan malah sisan-sisan aku suka dosanya sisan-sisan lagi mau telu saya kira kena mau papat ben sempurna mau lima sisan sudah sempurna ini mau lima sudah saya pada diterima saya dosanya sudah besar sisan-sisan yang rokok kan besok yang dunia tak pol-pol boleh tidak begitu boleh silahkan kalau mau begitu tapi Allah masih berjalan keluar kalau kamu banyak berlumur dosa jangan putus asa Allah masih mau mengampuni semua dosa-dosamu tapi dengan syarat syaratnya apa ayat berikutnya tadi dibaca ayo lanjutannya itu dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azah kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi jadi hai manusia yang berlumur dosa kamu jangan putus asa dari rahmat Allah dosamu semua akan diampuni oleh Allah dengan catatan wa'anibu ila rabdikum kembalilah kamu bertobatlah kamu kepada Allah apanya berlumur dosa kamu bertobat kembali kepada Allah cepat-cepat kamu kembali kepada Allah sebelum datangnya adab sebelum datang kematian maksudnya sebelum kamu mati yang nanti akan mendapat adab Allah masih hidup ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri bertobat serah diri kepada Allah berhenti dari perbuatan dosanya tadi memperbanyak kebaikan kebaikan kalau sudah kalau sudah mati tertutup sudah taubat maka mumpung masih hidup ini semua orang punya dosa ada yang dosanya banyak besar ada yang kecil dosanya itu semua diampun oleh Allah dengan caratan kalau kamu segera bertobat terus berserah diri pada Allah tunduk patuh berhenti dari dosanya memperbanyak kebaikan kebaikannya ya innahu wal ghafur rahimallah maha pengampun cuma dosa dosa kan jadi sebelum datang caranya bagaimana berserah diri pada Allah caranya bagaimana ayat berikutnya dibaca dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya mati itu datangnya kan tidak menyadari ya sewaktu-waktu kita mungkin disini masih segar-bukar makan masih banyak masih bisa ketawa eh dapat tahu nanti sepertinya pulang sampai di rumah mati atau di jalan mati kita gak tahu gak tahu padahal rencana besok mau apa-apa ternyata nanti mati sebelum datang kematian itu maka segeralah waktabi'u ma'asana waktabi'u asana ma'unzila ilaikum ikutilah sebaik-baiknya apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu yang diturunkan oleh Allah kepadamu apa Al-Quran jadi maksudnya kalau diurut dari atas tadi eh orang yang berlumur dosa jangan kamu putus asar dari rahmat Allah segeralah kamu bertobat berserah diri kepada Allah ya Allah Allah ma'a pengampun dengan catatan ikuti Al-Quran itu sebaik-baiknya ikuti Al-Quran waktabi'u ahsana ma'unzila ilaikum ikutilah sebaik-baiknya apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu maksudnya Al-Quran dari cara bertobat yang paling baik mengikuti petunjuk Al-Quran segera kamu ikuti Al-Quran sebelum datang adat kematian secara tiba-tiba kamu tidak menyadari eh gak tahu ternyata dicium kijang di jalan mati ya mati disitu nah maka itulah sebelum datang semacam itu segera kamu kembali nah ikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya bagaimana untuk mengikuti Al-Quran maka ngaji biar tahu mengikuti Al-Quran itu maksudnya Quran itu mengarah kemana kita ikuti maka kata Nabi ikuti Al-Quran kemana Al-Quran itu beredar kamu ikuti terus kamu ikuti terus Quran membawa kamu apa yang dilarang Quran tinggalkan apa yang diperintahkan Quran kerjakan terus ikuti terus nah itu dengan begitu diampuni semua dosa itu cara bertobat yang benar karena Quran itu kata Allah ya memberi petunjuk manusia ke jalan yang lurus sungguh Quran itu menunjukkan manusia ke jalan yang lurus maka kalau kamu mengikuti Al-Quran tidak usah ragu-ragu mesti dibawa ke jalan yang lurus tidak akan tersesat jalan kalau Al-Quran sudah datang kepadamu makanya petunjuk Allah datang kepadamu petunjuk Allah kan Al-Quran maka siapa mengikuti Al-Quran itu dijamin tidak sesat dan tidak celaka tapi kalau kamu meninggalkan Al-Quran pasti kamu sesat pasti kamu celaka siapa saja ini siapa saja yang mengapekan Al-Quran pasti sesat pasti celaka siapa saja mengikuti Al-Quran pasti selamat maka Allah katakan jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran jalan jalan-jalan Al-Quran itu akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi ikuti Al-Quran maka Rasulullah menembariskan kepada kita hanya dua Al-Quran dan sunnah nabinya jangan sampai malah orang Islam kerunga Al-Quran alergi gak boleh Al-Quran masuk di kampung ini gak boleh oh kamu akan sesat kamu ngakunya agama Islam tapi Al-Quran gak mau menerima apa kitabnya Al-Quran pentun terhadirnya Al-Quran tapi dikasih gak boleh dikasih aja tidak boleh apalagi diamalkan terus kalau kamu ngaku Islam Al-Quran gak mau menerima amalanmu itu apa yang kamu jalankan itu berdasarkan petunjuk apa sedang Allah mengatakan ini Quran ini jalanku yang lurus ikuti dia disamping diperintah ikuti dia Al-Quran Allah ingatkan jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran kamu akan tersesat dari jalan yang lurus tadi ada yang membuat gambaran Quran itu katanya seperti laut kalau kamu mau jadi laut digambarkan laut kalau kamu mau belajar renang laut tenggelam kamu gitu loh ya belajarin renangin kalen-kalen gunung terus yang renak banyu kan gak bakal tenggelam kamu masa Quran digambarkan seperti orang mau berenang masa Allah bodoh Allah memerintahkan jangan ikuti jalan selain Al-Quran malah kita melarang jangan kalau kamu ngajisan jangan langsung pada Al-Quran nutus kepada siapa ada kiai-kiai kiai singdi ya padahal kiai itu belum tentu kiai satu dan kiai yang lain sama belum tentu ya apalagi kiai di solo ini kiai solo banyak meriem itu ya kiai gamelan sekaten itu juga kiai kiai guntur sari kalau guntur madu sikile papat ya kiai kebo itu kalau kiai sekarang yang diikuti kiai yang mana yang mana kiai yang kakinya dua yang kiai haji ya kiai haji sekarang kiai haji A dan kiai Haji B enggak sama yang mana yang diikuti kiai haji A misalnya mengajarkan selamatan-selamatan itu boleh asal kamu niati sodakoh kiai haji B haram hukumnya mana yang diikuti nah maka kalau ikut kiai bingung kepalamu pecah tapi kalau ikut koran ikut sunnah nabi sumbernya itu koran dan sunnah udah nabi mewariskan taruk tufi kum amro ini lantadilu mamasaktum bihima kitab Allah wa sunatan nabi aku tinggalkan kepadamu dua perkara lantadilu kamu tidak akan sesat mamasaktum bihima siapa berpegang teguh keduanya keduanya itu apa kata nabi al-quran dan sunnah sunnah nabi maksudnya udah dua perkara itu dipegang selamat tinggalkan dua perkara mesti sesat gak ada perintah agama melua kiai karena kiai itu kadang-kadang kiai satu kiai lain lain itu yang diikuti kiai mana saya ikut kiai yang A berarti kamu mengabekan kiai B sudah kalau itu ikut kiai B berarti kamu mengabekan kiai A sekarang diikuti semua padahal gak sama kalau mengikuti semua kiai A kalau kiai B tidak sama terus ya lah mengikuti kamu maka lakotkan alakum fi rasulillah oswatun sana suri teladan yang baik yang harus jadi pandutan itu hanya rasulullah limangkana yarjullah waljamil akhir watakar Allah yang mengikuti rasulullah itu hanya orang yang hidupnya itu hanya mengharap ridha Allah kalau mengharap pangkat mengharap jabatan mengharap uang mengharap nasi mengharap tidak bakal bisa mengikuti rasulullah ya lakotkan alakum fi rasulullah sungguh pada pribadi rasulullah itu oswatun hasanah suri teladan yang baik untuk siapa limangkana yarjullah untuk orang-orang yang hanya mengharap ridha Allah kembali kepada Allah baliyamil akhir dan mempercaya adanya hari akhir hari pembalasan dan orang yang banyak mengingat Allah kalau harapannya kursi harapannya jabatan harapannya apa-apa lain Allah tidak bisa mengikuti rasulullah kalau mengikuti rasulullah harus siap menerima risiko mungkin di bekot tetangganya mungkin di bekot mertuanya mungkin di bekot suaminya atau istrinya kalau mengikuti rasulullah harus siap menghadapi itu karena orang yang beriman dan diberi modal Allah kalau kamu iman betul lam yarta tidak ragu-ragu seperti istrinya Pak Samad tadi tidak ragu-ragu dia tidak ragu-ragu Pak Samad mikir-mikir tidak ada barang yang nekat aku tidak bujuan rungkar bujuku saya tidak jika saya 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 selamat berhubung Pak Samad Pak Samad macam-macam hidayah tidak tapi Alhamdulillah Pak Samad harus bersyukur punya istri yang gigih mempertahankan iman lebih cinta kepada Allah daripada kepada suaminya yang mengajak menyimpang dari jalan Allah sebab kalau suami mengajak menyimpang dari jalan Allah nanti kalau memanggil suami tidak bisa menggundeli istri mencintai suami seperti apa tidak bisa dipertahankan selamanya suatu saat mesti akan berpisah kalau tidak berpisah cerai ya berpisah mati pasti itu tapi kalau cintanya kepada Allah saya berharap mati tinggalkan dunia ini akan menempati surganya Allah yang lebih berbahagia daripada apa yang dirasakan di dunia ini kalau cita-citanya begitu sudah yang tinggi di dunia kadang-kadang dimarah malah jalan lurus malah dicegah lewat jalan lurus malah dicegah ikut jalan kemusrikan malah didukung jadi kan salah kan kuang pusakum wahalikum naro jaga dirimu istrimu jangan masuk neraka lah kok malah masuk neraka malah didukung memilih jalan mau ke surga malah dilarang kok mau jalan surga apa yang jalan surga insyaallah kalau kamu kalau kita karena nabi kita mengatakan kan mengikuti Al-Quran itu membawa kamu ke jalan yang lurus menuntut ilmu dikatakan Allah siapa menuntut ilmu agama ini ilmu itu maksudnya yang membawa kepada membedakan hak dan yang patil dia akan dimudahkan baginya jalan ke surga sebelum kita ngaji gak ngerti jalan ke surga itu mana bapak tadi yang dulu ketika belum dengar ngaji ya sholat sholat kadangkala prai seminggu bapak tadi saya dengar sholat prai seminggu coba lah kok kaya perempuan datang bulan prai seminggu itu sebulan prai seminggu ini laki-laki gak pernah datang bulan lah kok prai seminggu kadangkala waktu mau sholat sholat ini lah jati ini seneng sholat hatinya susah gak sholat atau sebaliknya ketika sedang susah sholatnya buantar bungo terus yang Allah biar dibebaskan dari kesusahan nanti kalau udah bebas dari kesusahan dah peren sholatnya itu kan padahal sholat itu gak boleh ditinggalkan nabi kita mengatakan sholat itu imaduddin sholat itu tiangnya agama siapa meninggalkan agama meninggalkan sholat berarti meninggalkan agamanya siapa mendirikan sholat berarti dia menegakkan agamanya kalau dia tidak sholat berarti meninggalkan agamanya murtad berarti siapa meninggalkan sholat dengan sengaja jelas-jelas dia itu orang kafir bahaya kan maka setelah ngaji baru wah dah sholat gak akan ditinggalkan lagi banyak yang dulu sholatnya bolong-bolong neko bersolat setelah ngaji dengalkan sholat itu harus kerjakan terus gak boleh bolong-bolong nah itu jalan menuju ke surga karena kuncinya surga itu sholat sholat itu kunci punya surga as-sholat itu mitahul cana maka gak ada orang tidak sholat yang bisa masuk surga gak ada orang sholat sakilemei yang gak bisa surga maka nanti akan ada orang digiring masuk ke neraka ditanya masalah kakum fisakor apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saya tahu kamu dulu sholat itu di dunia kamu digiring masuk neraka yang menyebabkan kamus neraka apa dia sendiri mengatakan lamnakum minal mussalin betul saya sholat tapi tidak termasuk orang yang sholat karena sholat saya sering pray seminggu sering pray sehasil bolong-bolong sholat tidak dimasukkan golongannya orang yang sholat ya apalagi berusaha alaman 1 masuk ke alaman 2 di surat al-muluk ayat 3 dan ayat 4 yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang maka lihatlah berulang-ulang adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang kemudian pandanglah sekali lagi nisaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu catat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan bayar mohon penjelasannya saya di manusia itu untuk mengenal Allah kita tidak usah memikirkan Allah itu seperti apa wujudnya apa kita harus yakin bahwa Allah itu wujud ya wujud Allah itu ada nah wujudnya Allah seperti apa nah maka kalau kamu ingin mengenal Allah pikir-pikirlah apa yang dicetakan oleh Allah maka kamu lihat kamu lihat mata kita melihat ke atas kalau di waktu malam bintang bergemerlapan itu kemudian ada bulan atau kita lihat tanaman-tanaman kita lihat lautan semua cetakan Allah itu mana yang kurang mana yang kurang langit tanpa tiang tidak jugruk itu cetakan Allah siapa bisa membuat itu semua maka matamu lihat sekali lagi ya maksudnya perhatikan yang serius ya sambil melihat sambil memperhatikan siapa yang menciptakan ini selain Allah sampai matamu kesel melihat gak akan kamu mencari gak bisa menemukan kekurangan cetakan Allah cetakan Allah itu sempurna coba saudara baru berikir langit tanpa tiang tidak jugruk bintang-bintang di atas langit di atas kita itu berapa juta itu kok satu pun gak ada yang jatuh coba jatuh satu pas disini itu kira-kira jadi apa siapa yang menahan itu coba kamu berhatikan sambil pikir sampai matamu payah kamu gak bisa menemukan kekurangan cetakan Allah gak usah lihat ke atas apa yang ada di sekitar kita ini sampai-sampai apa yang ada pada dirimu apa kamu tidak melihat ya kalau melihat ke atas melihat yang di sekitar lihat dirimu sendiri sekarang apa tidak menjadi pelajaran coba siapa kita memperhatikan diri kita sendiri kita bisa ngomong oh cengkepnya mengokar minggup metu suara ini coba ya bang membuat itu mata kita ini juga kadang-kadang berkedit tanpa ada misalnya mau ada nyamuk masuk sini tahu-tahu kedit menutup sendiri padahal datangnya gak ngerti ngerti-ngerti tutup jantung kita setiap hari berdebar terus paru-paru kita kita tidur kita aktivitas terus siapa yang menggerakkan ini semua belum lagi yang makanan kita makan kita makan disalurkan ke seluruh tubuh kita dengan darah darah mengalir di tubuh kita ini orang kerosot yang kelaler gitu kan waduh ini milih kok banyak kali milih terus santr yang pas ontot besar kalau utuh memancur tapi di dalam tubuh kok tidak kerosot milih ting kelaler nah coba milih ting kelaler dan gak bisa tidur ya gak nah coba itu siapa yang membuat itu semua nah maka lihat itu semua Allah ciptaan Allah semua ini orang mau melihat memperhatikan dia sendiri dah payah gak akan menemukan kekurangan ciptaan Allah maka fabi'ayi fabi'ayi alai rabbi'kuma dukat diban nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan sehingga kamu mendostakan nikmat yang Allah berikan pada kamu sehingga kamu kafir kepada Allah itu apa yang kamu jadikan alat untuk kafir kepada Allah apa yang menyebabkan kamu kafir kepada Allah sedang dulunya kamu mati terus dihidupkan oleh Allah sumayumitukum nanti kamu dimatikan lagi oleh Allah sumayuhyikum kemudian dihidupkan lagi oleh Allah sumayilahi turja'un sudah dihidupkan kembali nanti akan digiring kembali kepada Allah kalau kamu berpikir begitu dulu kita mati sekarang hidup hidup kita nanti akan habis akan mati walaupun kita belum mati tapi banyak teman-teman kita yang sudah mati orang tua kita mati guru kita mati murid kita mati anak kita mati kan tinggal giliran kita ini nanti yang belum mati apa tidak akan mati mati nanti jadi kita hidup dimatikan lagi oleh Allah sudah dimatikan dihidupkan lagi terus digiring kembali kepada Allah begitu kok kamu menjadi kafir terus alasan kafirmu itu apa yang menjadi alasan yang disemaja ta'an Allah sempurna tidak ada kekurangan sedikit halaman 3 masuk ke halaman 4 di surat Al-Hassar ayat 24 wal-Allahul khalikul bari'ul musawwiru lahu'l asma'ul husna yusabdihu lahu mafis samawati wal-aw wa huwal azizul hakim dia dia yang menciptakan yang mengadakan yang membentuk rupa yang mempunyai nama-nama yang paling baik bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi dan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana mohon dijelaskan bagaimana bertasbih yang baik menurut yang diajarkan Rasulullah nah kalau manusia kan bertasbih memahasucikan Allah kita bisa membaca subhanallah itu bertasbih memahasucikan Allah subhanallah memahasucikan Allah nah kalau makhluk benda-benda yang lain mereka-mereka itu bertasbih juga memahasucikan Allah caranya bagaimana kita tidak tahu yang perlu kita ketahui kita sebagai manusia bagaimana cara memahasucikan Allah kalau memahasucikan Allah dengan ucapan maka subhanallah memahasucikan Allah dari segala kekotoran yang mengkotori jangan sampai kita berbuat syilik mensekutukan Allah dengan apapun itu namanya tidak mensucikan Allah Allah itu mahasuci segala sesuatunya ya mahasuci kekuasaannya mahasuci keberadaannya mahasuci keesaannya tidak ada tidak ada perserikatan dengan Allah apa dan siapapun tidak ada harus betul-betul memahasucikan Allah baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan kalau kita minta pertolongan kepada selain Allah berarti tidak memahasucikan Allah kita mensekutukan Allah dengan yang lain yang dengan kata lain disebut syirik inna syirka ladul mun'adim syirik itu perbuatan kedoliman yang besar makanya mahasucikan Allah kalau bentuk perbuatan ya jangan terbuat syirik kalau bentuk ucapan ya subhanallah bertasbih memahasucikan Allah subhanallah 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 dannya mahasuci Allah sudah dari browser ini ada satu pertanyaan yang mohon dijawab langsung dengan nasihatnya saat ini saya bekerja di sebuah bank pemerintah konfesional yang cukup terkenal di Indonesia dengan masa kerja kurang lebih 23 tahun dahulu sebelum mengaji DMTA saya merasa hampir tidak ada masalah dengan pekerjaan saya akan tetapi setelah mendengar dan mencermati sebagian tausia al-Ustadz khususnya bila menyangkut masalah perbankan ditambah lagi setelah MUI memfatbakan halal haramnya perbankan di Indonesia terus terang saya menjadi resah keresahan saya dikarenakan hingga saat ini saya belum bisa meninggalkan pekerjaan saya di bank konvensional karena belum memiliki sumber penghasilan lain di luar gaji sebagai kaun officer bank tersebut untuk menghidupi keluarga kami dengan satu istri dan dua anak yang masih bersekolah salah satunya sekolah di SMP MTA istri saya pun ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki penghasilan lain di satu sisi saya harus bertanggung jawab sebagai keluarga di sisi lain saya telah mendengar tausia Al-Ustaz dan fatwa Mui tentang halal haramnya perbankan dan saya meyakini harus taati anjuran Al-Ustaz dan fatwa Mui karena anjuran atau fatwanya sesuai tuntunan Islam untuk itu kami sekeluarga sejak tanggal 23 April 2011 kemarin telah membuka usaha minimarket di rumah sebagai persiapan meninggalkan pekerjaan di bank konvensional monrido Al-Ustaz usaha tersebut kami beri nama LA Swalayan beralama di Dukuh Gabahan RT1 Garis Miring 12 Kelurahan Jombor Kecamatan Medosari Kabupaten Soekarjo kami menjual aneka barang kelontong atau sembako pakaian dewasa dan anak-anak aneka aksesoris perlengkapan bayi mainan ketedasan anak aneka kadu makanan atau minuman dalam kemasan dan sesuai anjuran Al-Ustaz insyaallah kami tidak menjual rokok saat ini saat ini juga kami sedang mempersiapkan untuk bisa melayani pembayaran tagihan PLN telpon isi ulang pulsa all operator dan pembayaran anjuran kredit kendaraan yang bekerja sama dengan beberapa lembaga finansi ada sebagian teman dan kerabat yang menganjurkan agar saya membuka usaha kooperasi syariah mengingat background saya sebagai marketing bank daripada membuka usaha minimarket yang saat ini telah banyak saingan dan keutungannya relatif kecil akan tetapi saya masih ragu untuk mengelola usaha kooperasi BMT atau apapun namanya yang terkait dengan simpan pinjam sekalipun dengan embel-embel syariah karena saya belum yakin apakah kelak saya bisa mengelolanya dengan benar-benar sesuai syariah untuk itu kami mohon tausia al-ustad agar kami lebih mantap menjalani usaha baru ini dan mohon doa al-ustad semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami sekeluarga insyaallah apa yang usahakan itu mudah-mudahan menolak dagangan itu yang baik Nabi kita mengatakan Allah memberikan rezeki itu 90% itu lewat perdagangan 90% lewat perdagangan yang 10% itu didung ketani pegawai negeri kemudian perbankan itu cuma 10% maka kalau perdagang ya itu mendapatkan uang banyak sesuatu yang tidak aneh kalau dagangnya sudah maju besar beli tanah di sana sini beli ruko di sana sini bagus gaibang tuku omah dicurigai apalagi guru 4 tahun baru ga weumah wah ini mesti duit SPP gitu maka dagang tadi lebih baik dagang lebih baik minim marketnya tadi mudah-mudahan terus memang segala sesuatu dari kecil nanti kan lama-lama jadi besar serius saja perdagangannya itu insyaallah nanti akan menjadi baik dan itu sebelum mapan ya ada dalam keadaan persiapan darat kerja di bank itu ya enggak apa-apa tenangkan dulu sambil mempersiapkan tadi kalau sudah siap wari jizaf fajur dari perbuatan yang tidak baik atau yang kalau itu rezeki yang tidak halal pindahlah pada yang halal insyaallah akan membawa berkah dan kita lihat yang maju-maju itu kan mempunyai pedagang-pedagang ya kalau mendirikan kooperasi yang sangkut paut dengan perbankan atau perjangkut dengan keuangan lagi nanti kalau tidak bisa bersih betul dari priba ya nanti sama saja nanti jadi usaha saudara minimarket dan sebagainya dan sebagainya tadi itu sudah usaha yang baik kita kuni insyaallah Allah mendatangkan berkah jadi orang yang betul-betul berusaha menembus jalan yang diridai Allah Allah akan membuka jalan terpentang luas untuk bisa ditempuh jalan itu yang penting kita yakin pada janji Allah ya apalagi ayo kita jawab pertanyaan yang lalu pertanyaan akad 30 Januari 2011 tidak ada ini 30 Januari 30 Januari ini tidak ada ini tanggal 6 Januari Februari atau Januari tanggal 6 Februari 6 Februari tetangga saya agamanya Islam tetapi tidak solat setelah meninggal saya ikut mensolatkan apakah saya berdosa orang yang hidupnya tidak pernah solat tidak perlu disolatkan secara kena ayat surat taubat 113 coba dibaga atau ayat 84 surat taubat atau 9 ayat 84 dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati diantara mereka dan janganlah janganlah kamu berdiri mendoakan dikuburnya sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik jadi kafir kepada Allah orang kafir maka tidak perlu disolatkan tidak perlu didoakan dilarang dilarang bukan sekedar tidak perlu dilarang jangan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang diantara mereka dan janganlah kamu berdiri dikuburnya maksudnya mendoakan orang mati yang tidak pernah sholat ketika hidupnya nanti dia kafir matinya dalam keadaan kafir jangan disolatkan jangan didoakan terus ayat 113 ayat 113 dia adalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahannam jangan walaupun kerabat tidak boleh disolatkan apa lagi saya selat jadi makmum tetapi imamnya bacanya banyak yang keliru yang demikian itu solat saya sahabat tidak insyaallah sah imamnya memang adanya itu insyaallah sah apalagi apakah jika beribadah karena organisasi atau golongan bukan karena Allah semata itu merupakan mentahutkan golongan itu iya solat itu karena golongan itu syirik solat itu hanya karena Allah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mafati ilahi rupiah amin solatnya nusuknya aktivitas hidupnya sampai matinya itu hanya mengharap ridha Allah jangan karena golongannya apa lagi di masjid tempat saya melakukan solat jumat sebelum khotib naik mimbar untuk khutbah muadzin memegang tongkat atau tombak lalu membaca solawat dan masih banyak lagi yang lainnya setelah tongkat dicerahkan kepada khotib baru khotib masuk mimbar dan memulai khutbah apakah yang demikian itu ada tuntunannya dan bagaimana dengan solat jumat saya saya tidak tahu tegolah yang mengalakannya saya ada tuntunannya apa tidak kalau tidak tahu ya dikatakan tidak tahu apalagi berkara solatmu tidak apa-apa berkara khotibnya pakai tongkat pakai anu kamu ikut solat disitu sah saja sah tidak apa-apa apalagi apakah yang dimasuk dengan fitnah mati yang selalu dibaca pada setiap solat sebelum salam kenmatiannya musibah bencana kecelakaan penderitaan setelah kamu mati setelah kamu mati menderita mendapat siksa mendapat azab dan sebagainya maka mohon pada Allah min syari apa itu Allah 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 bencana musibah ketelakaan baik masih hidup maupun sesudah mati kita minta kepada Allah dijauhkan dari yang demikian itu apalagi seorang haji seorang haji akan wakaf tanah tetapi dengan syarat agar mengganti pagar tanahnya sebesar 50 juta rupiah apakah tanah tersebut dapat dikatakan wakaf besar yang bayar seket juta wakaf ya wakaf tanahnya dipagri wakafkan tanahnya pagri kalau ngejoli ya saya rasa nganggu pagri itu aja yang dipagaf tanahnya ya sebatas tanahnya wakafkan itu pagri pn itu 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 kalau ngejoli pagri itu 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 ngedol ngedol tanahnya rapayu-payu eh itu dibagafkan yang kong ngejoli pagri nah pagri tanahnya yang pagri kok ngejoli itu 50 juta 50 ribu 50 juta apalagi MTA itu kalau mendapat wakaf syarat kamu wakaf ke MTA kalau pakai syarat tidak mau menerima kita nanti diwakafkan di MTA sudah terserah untuk apa terserah harus kita terima wakaf itu amanat orang-orang tidak suka kalau diwakaf wakaf apapunnya orang mau wakaf ke MTA kalau tidak masjid saya wakafkan tanahnya kamu buat masjid pas ini tidak masjid tidak masjid tidak masjid MTA butuh tidak masjid karena MTA dimana-mana itu kampung sudah banyak MTA itu punya kampungnya mesti banyak masjid maka MTA walaupun bisa membuat tidak membuat masjid kecuali di Loro itu bangker itu karena di sana ada masjid kita sholat di masjid itu tidak boleh mengsholat makmum imam sholat biasa itu tidak boleh jadi mengapa kita membuat kalau semua MTA tahanjurkan buat masjid tentu mereka kalau sholat kan di masjidnya sendiri nanti akan timbul fitnah loh MTA ini sholat ini rapod ini raglem ini yang masjid tidak masjid tidak kita sholat gabung di masjid dimana saja mereka berada sholat jamaah gabung di masjid itu apa lagi seseorang membangun masjid di tanah pekarangannya dan tanah tersebut belum diwakafkan apakah sah kalau saya sholat di masjid tersebut oh sah sholat itu kok ya masjid itu diwakafkan apa tidak kamu sholat di situ sah benar sekalipun belum diwakafkan sah kamu sholat apa lagi mencabut bulu kaki itu boleh apa tidak sah ini larangannya para jadi kalau urusan dunia mencabut bulu kaki kamu tidak cabut itu ada larangannya apa tidak kalau tidak ada larangannya berarti boleh mencabut bulu alis itu ada larangannya selama tidak ada larangannya urusan dunia itu semuanya boleh ini urusan ibadah selama tidak ada tuntunannya tidak boleh maka kalau urusan ibadah jangan tanya larangannya tanya ada tuntunannya apa tidak kalau ada tuntunannya boleh kalau tidak ada tuntunan kamu lakukan itu namanya ibadah bid'ah bid'ah itu ibadah yang tidak ada tuntunannya tapi kalau urusan dunia tidak usah tanya tuntunan ada larangan tanda karena urusan dunia itu semuanya boleh semua urusan dunia itu asalnya itu mubah mubah itu boleh maka selama tidak ada larangan berarti boleh jangan tanya tuntunan kalau urusan dunia tidak usah tanya tuntunan apa lagi bagaimana cara menasihati orang tua atau nenek yang banyak melakukan bid'ah dan sri-lih kusat saya seorang ibu rumah tangga umur 41 tahun tetapi tidak bisa baca Qur'an namun berusaha mendengarkan kajian di masjid ini berdosa kah seorang islam yang tidak bisa baca Qur'an iya kalau jadi orang islam tidak bisa membaca Qur'an tetapi tidak berusaha ya tidak baik bagaimana caranya maka berusaha belajar membaca Qur'an tidak bisa karena memang belum belajar kalau belajar nanti bisa karena Qur'an itu dimudahkan oleh Allah dimudahkan oleh Allah apalagi Rasulullah bersabda yang artinya apabila seseorang telah meninggal terputus untuknya pahala segala amal kecuali sedekah jariah ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya adik anak kandung yang dididik bisa menjadi anak soleh membeluakan orang tuanya saya masih bingung tentang surat sabah ayat 37 di ayat itu disebutkan hanya amal dan iman yang mendekatkan ke surga untuk itu mohon dijelaskan yang mendekatkan kamu pada Allah itu bukan hartamu bukan anakmu sekaligus kamu punya anak jadi kiai jadi ibadah haji pimpinan pondok pesantren jadi ustaz jadi ulama itu anakmu atau lagi harta punya kekayaan dimana-mana tapi anakmu hartamu pasti tidak bisa mendekatkan kamu kepada Allah ya kalau anakmu dekat pada Allah ya anakmu yang dekat bukan anaknya dekat pada Allah terus bapaknya katut itu tidak kalau anakmu beramal soleh ya untuk dirinya sendiri bapaknya nunut anaknya tidak bisa nah yang mendekatkan kamu kepada Allah ya imanmu sendiri bukan iman anakmu tapi imanmu dan amal solehmu itu yang mengangkat kamu ke surga coba dibaca surat 34 ayat 37 dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh mereka itulah yang memeroleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga ya kan sudah jelas kan jadi bukan anakmu bukan hartamu yang mendekatkan dirimu kepada Allah tapi manusia dekat pada Allah dapat tempat yang baik di surganya Allah itu bukan karena naik surga karena anaknya jadi nabi jadi ustad jadi jai jadi nabi ngangkat bapaknya ke surga ada enggak yang anaknya jadi nabi bapaknya ke neraka siapa nabi ibrahim nabi ibrahim itu nabi bapaknya penyembah berhala ya enggak bisa terus nabi ibrahim mengangkat bapaknya ikut ke surga enggak bisa sebaliknya sekarang bapaknya yang jadi nabi anaknya enggak bisa nunut bapaknya ke surga enggak bisa siapa nabi nuh bapaknya nabi anaknya durhaka pada Allah ketika bencana banjir adab Allah datang itu disuruh dipanggil bapaknya ikut naik perahu bersama bapaknya enggak mau lari naik ke bukit dikiranya air tadi tidak bisa sambil ini azab dari Allah maka walaupun naik ke bukit kejar juga tenggelam suami enggak bisa nabi 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 masuk surga istrinya masuk neraka maka yang masukkan kamu surga mendekatkan diri pada Allah bukan hartamu bukan anakmu tapi amalmu dan imanmu imanmu dan amal solehmu sekalipun kamu tidak punya anak jadi kiai jadi ulama apalagi jadi nabi tapi kalau kamu beriman dan beramal soleh kamu masuk surganya Allah kalipun kamu tidak punya harta yang banyak tidak punya anak yang pandai-pandai dalam mati masalah agama ini kalau kamu iman dan amal soleh membawa kamu ke surga nah ini jadi kuncinya orang masuk surga bukan harta bukan anak tapi iman dan amal soleh maka Allah katakan beri habar gembira orang yang beriman dan beramal soleh dia akan masuk surga apa lagi dulu saya pernah diajak orang tua ke Dukun setelah sampai di tempat Dukun omong-omong dengan Mbah Dukun lalu Mbah Dukun ngasih ke saya putiran kecil berwarna merah saya disuruh menelan lalu saya telan kata Mbah Dukun kalau orang yang sudah menelan putiran tadi dia tidak akan diganggu oleh Nyiroro Kidul melihat jadi temannya Nyiroro Kidul apa yang harus saya lakukan sekarang ini padahal saya tidak tahu apakah putiran itu masih di dalam perut atau sudah keluar bersama kotoran sudah kamu sekarang sudah jadi antara Nyiroro Kidul itu pengawurannya itu jelas maka orang kalau tidak mau ngasih dihapusi Dukun kalau ngasih Dukun itu rapayu ya tapi Nyiroro Kidul ya pun yang ada tidak Nyiroro Kidul itu cerita sejak saya kecil Nyiroro Kidul itu sudah ada mungkin sebelum saya lahir ya sudah ada cerita itu tapi itu cerita ngomong kosong tidak ada buktinya malah ketika saya kekayangan tergagat dokter Budi dulu itu malah ceritanya Nyiroro Kidul pacaran karupan Nembahan Cenopati di sungai sungai Kayangan sana jadi kungkum yang nyiroro Kidul karupan Nembahan Cenopati karena di sana sungai itu ada dua tembus sampai di Segoro Kidul sana Nembahan Cenopati itu ada yang ada yang ada ada yang yang dua Tegas Segoro Kidul itu cerita ngomong kosong kalau kita tidak ngaji ngomong kosong ngomong kosong itu yang menjadi keyakinan akidah yang sesat itu banyak sekali banyak atas kita ngaji bebas semua maka menghilangkan belenggu belenggu dari Nyiroro Kidul sampai orang punya kerja bulan suruh enggak enggak berani karena itu bulannya Nyiroro Kidul itu kan Nyiroro Kidul itu enggak ada Tuyul itu ada enggak Tuyul tidak ada kalau kalau ingin sukih boleh Tuyul saya rasa kalau ingin sukih boleh Tuyul ternan woy tibang turun penjentalan boleh Tuyul tibang saudara-saudara boleh pangan yorekosa boleh ngingu Tuyul dan digolek pangan Tuyul ini nyolong tidak dikasih kan Tuyul itu itu hasil tidak ada Tuyul itu ada kebacot diakini Tuyul itu sejarah pikir saja sudah sejarah sejarah gundul apa rambut terwudah cilik wudah apa ranek pakaian zaman saya itu mudah orang itu itu dikasih duit itu mau di rumah ke orang yang bang itu duit itu ke zaman modern itu di budu di sekret selawai itu orang yang bang itu miliar itu ibu ibu yang bakul bakul beras bakul apa itu itu kantong duit itu kantong tidak ada duit zaman semua kantong orang dompet kantong disitu kasih kacang hijau kalau kasih kocok dipercaya kita maka orang itu kalau tidak ngaji koran otak ini jadi dipeku kalau ngaji koran otaknya dari cair cerdas tidak mau ditipu tidak bisa diripu dengan orang yang ngaji koran tidak suka karena kalau dia ngaji koran dulu sebelum ngaji koran tidak akan ini manut kan ini manut hidori tangkemb manut manut akhirnya dia kehilangan pengaruh tidak ada jadi tuyul itu tidak ada jangan percaya sekarang yang kamu telan merah merah tadi apa itu manut dukun dukun mangan dulu malah ada katanya katanya nguntal gotri nguntal gotri wah barang ngaji ngerti ngaji kamu tidak percaya apakah itu yang kamu telan itu sudah habis sudah hilang bersama kotoran hilang sudah kamu tidak usah percayamu yang dukun yang melarang itu bukan saya kita ngaji Islam nabi kita mengatakan barang siapa datang kepada dukun membenarkan ngomongnya dukun dukun benar ngomongnya pintar 40 hari sholatmu gugur nabi sampai begitu kerasnya nabi mengatakan melarang perdukunan percaya kalau ngomongnya dukun patang puluh dino sholatmu gugur apalagi nabi dukun walhamdulillah orang yang medugun medugun dah tobat jimatnya diserah-serahkan pada kita yaitu dukun-dukun yang dapat didayah dosanya semua diampuni kebaikannya ketika saat itu dicatat suatu kebaikan dosanya semua diampuni berbahagialah bagi mereka apalagi saya pernah membaca dalam salah satu literatur buku agama yang mengatakan bahwa ilmu agama itu ada dua bagian ilmu yang bersifat dohir yakni syariat dan torikot dan ilmu yang bersifat batin yakni hakikat dan marifat apakah yang saya baca itu benar serasa mempersulit ilmu agama gue butuh ngerti ngomong ngaji ya koran adis itu agama ngomong nanti kalau saya tanya hakikat dan marifat marifat apa hakikat apa syariat dan torikot atau rekot tipe bingung nanti sudah kita tidak usah ngomong angel-angel tidak usah ikut saja kata nabi nabi kita mengatakan tarok tuh vikum sudah jelas begitu tidak bingung aku tinggalkan padamu dua perkara dijamin tidak sesat tidak telakah apa kata nabi kitab Allah maksudnya Al-Quran wasunata nabi maksudnya hadis hadis Rasulullah sudah dua perkara itu dikaji apa yang diperintahkan diamalkan yang dilarang ditegah sudah selamat yang tidak usah mikir macam-macam itu orang Al-Quran sudah jelas banyak hadis juga banyak yang tidak bisa berbahasa Arab terjemahan pun sudah banyak kalau mungkin mengatakan itu Al-Quran terjemahan salah terjemah bener terjemah ini bener itu orang yang bener hadis yang diterjemah juga banyak sudah terjemahan banyak tidak mudah ini terjemah orang itu bingung Quran itu tidak perlu dikasih diamil diwocotok jadi rasanya hukum koran cukup diwocotok nah Quran dibaca itu untuk apa yang Allah turunkan Quran itu bukan untuk bacaan saja Allah mengatakan kitabun anjal nahu ilai kamu barukun liyadabaru ayatihi waliyatazakara ulul albab Allah turunkan Al-Quran itu penuh berkah supaya diperhatikan tiap-tiap ayatnya ditadaburi dipelajari betul-betul dicermati tiap-tiap ayat tidak sekedar dibaca katambali baca katambali orang itu pelajaran apa-apa tapi tiap ayat supaya dipelajari sehingga dengan mempelajari itu kamu akan dapat pelajaran bisa mengerti yang hak bisa mengerti yang batil karena Quran itu sebagai furkon pembeda pemisah antara yang hak dengan yang hatilah kalau paham pun tidak rancannya Quran hatam berkali-kali tapi tidak mengerti isinya artinya tidak paham pelajaran apa yang kamu ambil maka dengan memahami arti itu kamu bisa mengerti oh ini yang hak oh ini yang batil yang hak dibuang yang batil yang hak diamalkan yang batil dibuang sehingga bisa mengerti yang baik dan yang buruk cermati jangan untuk bacaan saja memang setiap baca Quran itu ada pahalanya sampai Nabi mengatakan setiap huruf ada 10 nilai kebaikan alif lam mim bukan satu huruf tapi alif satu lam satu mim sehingga alif lam itu tiga huruf orang baca alif lam mim 30 kebaikan berarti membaca Quran 1 berapa pahalanya tapi perlu diketahui Quran diturunkan bukan untuk mengumpulkan pahala tapi Quran diturunkan hudalil mutaqin petunjuk bagi orang-orang yang akan bertakwa hudalil nas wabayinati minal hudawal furkon petunjuk bagi setiap manusia dan yang membedakan antara yang hak dengan yang patil kalau tidak mengerti bagaimana bisa membedakan apa lagi bagaimana kiat-kiat untuk meyakinkan orang terdekat kita untuk memurnikan ibadah untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata karena dia dahulunya pernah berbuat sesuatu yang menyesatkan dia pernah mageri pekarangan rumah dengan cok bakal pakai telur angsa tetapi saya benci dan tidak ikut campur dengan kepercayaan itu dan akhir-akhir ini saya rasa dia semakin aneh-aneh karena saya sering melihat dia meminta pertolongan bukan kepada Allah tetapi kepada dukun dan dari keterangan dia waktu sakit katanya rumah yang kami tempati ada penunggunya mohon penjelasannya dari ustaz tentang hal ini karena sekarang dia mau mendengarkan radio ustaz kamu tidak usah menguruskan orang lain menguruskan orang-orang dikandang ya sudah tinggal itu saja telur angsa dengan pager piro catay untuk bebek saya mageri pekarangan ini berapa ribu ya tapi cari mager ditumbuk-tumbuk apa bisa laki laki pager memang tidak laki-laki ini aneh-aneh pak telur angsa yang gue pager ada kalanya dipageri dengan apa itu air disitu kasih kembang setaman diwatak ke yasin terus disebul kemengno terus disirat-sirat kemengomas dari gue pager ada laki rumah yang dipageri dengan benang bisa orang pageri benang taleni ke pojok-pojok ini dia pager mau kau yang pager dilompati pager benang aneh kan ini yang diyakini menunjukkan bahwa utak ini beku betul kalau tidak ngerti koran telur angsa apa yang pager di pecah pager namun di yang kalau dia meyakini begitu biar gelap sekarang sekarang sudah mendengarkan radio mudah-mudahan jadi sudah dipaham koran itu menjadikan otak ini cerdas ya musuk telur angsa gue pager kalau mempercaya yang selain keselamatannya dari Allah bisa dengan pager telur angsa bisa selamat bisa minta tolong kepada ini dukun-dukun untuk menjamat itu tadi syirik perbuatan syirik itu sudah kamu melakukan perbuatan begitu sholat kuasamu hajimu ini orang guna ini coba dibaca surat al-an'am 88 surat al-an'am surat ke-6 ayat 88 itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikendakinya diantara hamba-hambanya seandainya mereka mempersekutukan Allah nisaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan lenyap dia mensekutukan Allah berbahas syirik semua amal yang telah mereka kerjakan lenyap tidak ada apa-apanya kalau kamu dah haji lenyap hukur hal-hal hajinya sholatnya lenyap ganjarannya hilang dan dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah maka jangan sampai Allah itu paling murka kalau disekutukan dengan yang lain maka sampai Allah mengatakan Allah tidak berkenaan mengampuni dosa syirik ada pun dosa-dosa selain syirik Allah mau mengampuni siapa-siapa yang dikendaki tapi dosa syirik la yakfiru inna Allah la yakfiru ayyusra kabihi Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik ada pun dosa selain syirik Allah mau mengampuni pada siapa yang dikendaki ya sudah ini ada pertanyaan langsung saya bacakan ya Ustaz saya seorang mu'alaf saya pasangan suami istri yang dulunya katolik saya menikah 21 tahun 21 tahun dan melaksanakan sholat 5 waktu baru 1 tahun yang lalu zakat puasa infak saya lakukan sejak setelah menikah yang jadi pertanyaan saya apakah nama baptis saya dan istri tidak perlu dipakai lagi karena sampai sekarang masih dipakai tertulis di KK dan KTP nama baptis itu dihilangkan jajah nama baptis jadi orang Islam nanti dikira jadi jadis katolik nama baptis kalau jadis Islam ya nama baptis diguang baptis itu ya nama tambahan dulu sebelumnya jadis baptis ditambah nama sekarang jadis Islam ya guang lagi saya pernah mau bercerai dengan istri bahkan sudah sampai proses di pengadilan agama tetapi dalam perjalanan waktu tidak jadi sampai sekarang cuma saya lupa sudah mengatakan cerai atau belum pada istrinya karena sebelumnya saya tidak memberi karena saya saya tidak memberi tahu istri saya tentang rencana perceraian tersebut untuk yang seperti itu sudah jatuh talak atau belum belum ya kalau kamu lupa takma yuribuka ila malayuribuk tinggal yang kamu ragu pegang yang kamu tidak ragu nikahnya sudah jelas saya sudah nikah nah cerainya sudah atau belum sudah atau belum belum karena ragu jadi saudara misalnya sudah wudhu sudah wudhu yakin saya sudah wudhu itu mau sholat saudara ragu aku masih ngentot pohrum ya ngentot pohrum bahkan ngentot itu batal gak batal batalnya ini ragu tapi wudhunya yakin saya sudah wudhu pegang yang kamu yakin buang yang ragu sholat ya begitu bisa untuk terlupo papat sholat isya atau duhur bisa 4 rekaat nah terus terlupo ragu terlupo papat terlupo papat ini terlupo papat ini terlupo jelas yakin mung papat ini ragu lah pegang yang 3 kalau kamu 3 4 3 4 3 nya mesti sudah 4 yang ragu nah kalau begitu pegang yang sedikit anggap aja telu nah gitu jadi yang pegang yang meyakinkan buang yang meragukan selama ini saya melakukan kemusrikan dengan mendatangi tempat-tempat keramat dan kungkum bersama rombongan setiap malam jumat tetapi setelah mendengar kajian akad pagi di radio semua itu saya hentikan tinggalkan serta mulai melaksanakan sholat 5 waktu untuk yang seperti itu apakah saya masih mendapat ampunan dari Allah Pak Ustaz insya Allah semua dosamu diampuni karena waktu kungkum barang-barang jaluk selamat kungkum sesirih karena tidak tahu maka orang tidak tahu cara jaluk selamat macam-macam orang yang kungkum orang yang nyembah kuburan orang yang datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat karena tidak tahu sebenarnya keselamatan itu diinginkan tapi jalan menuju selamat tidak tahu akhirnya jadi tadi saat kecekelnya tadi tak kecekelnya maka setelah tahu tinggalkan mohon ampun pada Allah jangan putus asa dari rahmat Allah ya la taknatum mirrohmatillah berhenti dari kungkumnya berhenti dari kemusrikannya sekarang berbanyak kebaikan-baikan ngaji dalam-dalam dengan sungguh-sungguh apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang tahu itu perintah dilakukan yang tahu itu larangan ditinggalkan insya Allah semua dosa-dusanya diampuni karena kemusrikan yang saya lakukan saya rasakan tidak manfaat tidak manfaatnya bagi keluarga kami tidak ada manfaatnya dan pada kesempatan ini saya juga menghimbau pada teman-teman serombongan saya dulu baik itu wali kota bupati anggota diwan dan pejabat untuk meninggalkan kemusrikan tersebut karena hal itu sangat dibunci oleh Allah nah ini yang tanya tampaknya pejabat ini banyak wali kota kungkom bupati kungkom wanggota dewan ben kepilih menek kungkom ya itu lah ya syukur lah dan perlu diketahui saya adalah mantan ketua partai terbesar di Solo tahun 2002 sampai 2007 serta anggota dewan periode 2004-2009 betul ya anggota dewan mantan mohon maaf sekarang saya tidak bisa hadir di kajian agar pagi karena sebelumnya saya selalu datang dengan anak istri di gedung MTA Pusat dan terima kasih atas petunjuknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama ini saya serahkan jimat berupa dua buah mata tombak satu besi kuning yang mungkin ini itu gak leh minat jinggol jimate gitu dari minat jinggol itu jimate besi kuning itu utung kali jimate tunggal guru mungkin atau cincin yang katanya untuk kewibawaan cincin untuk kewibawaan cincin berlian mas ya jadi dihormati copet dihormati direbut ya ya mudah-mudahan saudara kita ini dapat idah dari Allah Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan untuk lebih jelasnya karena tadi Allah katakan ya jangan putus asa dari rahmatullah semua bentuk kemusrikan itu diberhentikan terus ikuti apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran dengan sungguh-sungguh maka ngajinya ditingkatkan hasil ngajinya diamalkan insya Allah insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapat terhidolnya saya rasa cukup sekian dulu ya pertanyaan sekarang pertanyaan langsung kami beri kesempatan dengan satu baca bismillahirrahmanirrahim dua mencuci kedua tangan tiga berwudu empat menyiram kepala tiga kali lima meratakan air ke seluruh tubuh enam mencuci kedua kaki sedangkan perempuan bagian kepala cukup disiram tiga kali tanpa harus membuka sanggul rambut kemudian menyiram air ke seluruh tubuh hingga rata pertanyaan kalau bagi perempuan apakah juga harus berwudu walaupun dia tidak akan melakukan sholat maksudnya habis melakukan setubuh lalu mandi terus tidur lagi ya ya sama jadi akan mandi janabat itu memang diawali dengan budu jadi budu baru mandi ya nah kemudian untuk perempuan memang tidak perlu ratakan air kepalanya apa rambutnya kalau misalnya rambutnya disanggul dikelabang tidak perlu dilepas cukup disiram dengan tiga kali ya jiduk apa pakai jiduk batok apa plastik apa tangan campurkan disiramkan di kepalanya tiga kali baru yang lain diratakan ke seluruh tubuhnya airnya tapi kepala cukup disiram tiga kali tidak usah rambutnya diore-ore seperti simbah-simbah dulu tidak usah simbah dulu kan rambutnya rambutnya bambah dulu kan panjang nah rambutnya dili-dili ini sahabat-sahabat ke caka karena biasanya tidak punya andu orang desa bendang garing sahabat ke caka sekarang ibu-ibu tidak bisa nyabat caka orang rambutnya potong tidak tidak usah begitu jadi cukup walaupun disanggul disiram tiga kali di kepalanya sudah yang lain ratakan air seluruh tubuhnya bagi perempuan sudah cukup yang ini dari Papua terus mari yang langsung nama Yudewi Bawo dari Madiun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan namun sebelumnya izinkan saya untuk memberikan satu pernyataan selama ini saya mendengarkan pengajian MPA dari radio nah di tempat saya itu ada seorang kiai yang pernah mengatakan hati-hati waktu di dia itu kan kiai itu kan memberikan satu pendidikan Al-Quran pendidikan di nulislam untuk anak-anak kecil nah pada saat rapat guru itu dia mengatakan begini tolong ini semua bapak-bapak dan ibu-ibu harap hati-hati ini ada agama baru namanya MPA ini hati-hati yang sekali tetap ajarannya karena apaan namanya agama kok namanya islam tapi kok talilan gak boleh apa-apa gak boleh ini tolong hati-hati sekali ini yang sesat ini dia bilang gitu pak nah disini saya waktu itu emang jep gitu di hati itu kayaknya gimana gitu tapi terus kemudian saya simpen saya terus dengarkan banyak juga di radio saya dengarkan terus pengirian MPA ini dan banyak juga yang mengatakan mereka dari mana-mana saya dengarkan di radio itu lama-lama hati ini risih gitu nah karena itu saya izinkan pada saat ini saya ingin memberikan satu pernyataan karena ini disiarkan oleh radio mereka-mereka yang mengatakan MPA itu sesat saya berharap untuk didengarkan jangankan kita yang hadir disini jangankan anda yang mengatakan sesat bahkan saya katakan Pak Urtasuklino pun jangankan mereka jangankan kita yang hadir disini jangankan mereka yang mengatakan sesat saya tanya saya nyatakan dengan tegas bahwa Wali Songo pun bahwa Imam yang empat itu pun itu belum tentu diterima sholatnya yang diterima sholatnya jangankan dari Allah hanyalah para nabi dan para rasul kok berani-beraninya mereka mengatakan sesat saya bukan orang NDA saya bukan orang NU saya bukan orang Muhammadiyah saya bukan orang mana-mana saya orang Islam itu aja yang ingin saya nyatakan makanya kenapa saya nyatakan begini karena saya itu risih dengan perpecahan umat Islam yang ada selama ini kita diketawain oleh umat non-muslim kok seperti ini umat Islam yang ada di Indonesia seperti ini umat Islam yang ada disini sedikit-sedikit mengatakan sas sedikit-sedikit terus selalu selalu tengang sini tapi ini risih makanya kita bersatulah mari kita bersatu membangun Islam dengan tanpa adanya satu pertentangan biarkan mereka yang mengatakan yang berkeyakinan A biarkan mereka melaksanakan keyakinannya mereka yang berkeyakinan bahwa Islam itu B biarkan mereka melaksanakan keyakinannya dengan Islam B gak usah saling salah menyalahkan gak usah saling mengklaim diri yang paling benar saya yang paling salah dia yang paling benar itu yang paling benar sana gak usah seperti itu itu aja yang ingin saya nyatakan terima kasih dan kemudian pertanyaan dari saya selama ini yang pernah saya lakukan itu adalah mengirim al-fatihah untuk Nabi SAW dan juga kepada orang tua apakah itu dibenarkan sedangkan tuntunannya perintahnya kalau kepada Nabi Rasulullah SAW itu adalah salawat dan kemudian kepada orang tua itu adalah berdoa bagaimanakah dengan akim al-fatihah seperti yang saya sebutkan tadi demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi saudara kalau ada orang mengatakan MTA itu sesat itu bukan hal yang baru sudah sudah lahir MTA itu dikatakan Al-Irasat dilihat saja kalau kamu mengatakan dia orang Kiai Kiai kok agamoy rangati masa ada agama MTA agama baru namanya agama MTA kiai opok dilihat begitu saja dan tidak tidak pantas dia disebut Kiai belum paham kalau seorang Kiai dalam arti yang dimaksud Kiai paham tentang agama mestinya tidak seperti itu kalau tahu misalnya MTA ini ngajarkan yang sesat kalau dia Islam datanglah ke sini datang ke sini ajaramu ini sesat mas atau pak yang benar itu gini karena Islam itu kewajiban tawasoh bilhak tawasoh bis ber kita saling wasiat mewasiati kepada kebenaran dan dengan kesabaran kalau saya menerangkan syirik itu sesat saya tidak menuduh seseorang tapi memang dikatakan oleh Allah perbuatan syirik adalah perbuatan yang sesat perbuatan yang tidak diampuni oleh dosanya dikatakan oleh Allah inna syir kala dun mun adim perbuatan syirik itu adalah perbuatan kedoliman yang besar saya tidak menuduh siapa-siapa syirik termasuk saya kalau saya melakukan perbuatan syirik kukur semua amal saya itu suatu kedoliman yang besar yang saya lakukan nah gitu kan jadi yang bukan agama terkatakan agama yang memang anehnya di Indonesia ini yang menghalangi kemajuan umat Islam bukan orang lain bukan orang Kristen bukan orang Hindu bukan orang Buddha tapi yang menghalangi juga orang Islam sendiri kenapa ya karena ter bercokol penyakit dengki yang ada dalam artinya maunya itu maju itu saya mengapa kok dia yang maju kok bukan saya perasaan dengki itu apa kata Allah intamsaskum hasanatun taksukhum waintusibkum waintusibkum sayyatun yafrohubiha jadi kalau ada orang mendapat suatu kebaikan kamu tidak suka tapi kalau orang itu tertimpa suatu musibah atau suatu bencana atau suatu yang tidak baik dia bergembira karenanya nah itu dengki perasaan dengki kalau orang lain maju muncul rasa kebenciannya tapi kalau orang lain yang maju tadi dia tidak suka tahu-tahu berita jatuh dia bergembira karena jatuhnya umat Islam karena bukan kelompoknya seolah-olah semua orang itu asal berbeda dengan paham saya dianggap musuh dianggapnya dirinya saja yang paling benar semua paham yang tidak sama dengan paham kita salah kemarin saya waktu umrah dengan rompongan umrah saya beritahu kita bisa ambil suatu pelajaran disana itu betul-betul tampak orang ibadah tidak peduli kanan-kirinya berpakaiannya pun macam-macam ada yang pakai jubah ada yang pakai celana jingkrang ada yang tidak ada sholat pakai sedakep ada yang tidak sedakep tidak 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 Allah akbar ngeneta terus ruko ya Allah akbar kami ya ngeneta jadi tangan ini diangkat kanan-kirinya lihat tidak tidak apa-apa tidak peduli ini Allah akbar terus sami Allah lima hamidah tak 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 terus orang tak tak terus ya ada yang seperti kita ada ada yang duduk duduk antara dua sujud orang duduk seperti kita jengkeng jengkeng jadi jengkeng betul terus nanti jengkeng itu waktu salam ya amalikumsalam itu satu sama lain sudah orang ngelok kayak ngomongnya masing-masing apalagi kita tertanam keyakinan yang penting kita beribadah itu menurut ilmu walataku malai salakabihi kita berperasaan gak oh mungkin salat salat jengkeng salat ikat sedakep mungkin dia sudah tahu ilmunya kita yang belum tahu ya kita tahu kita salat yang sedakep ya sedakep duduk antara dutra tahiyakit seperti itu ya seditul karena mereka duduk ya sediarkan gak ada kok yang ngelok-ngelok ke satu dengan yang lain itu gak ada jadi betul-betul ilmu ada hanya mengharap perintah Allah kalau disini gak berita sedih lagi kata cingkrang jadi masalah jadi masalah seolah-olah kalau saya pakai telan cingkrang kamu harus seperti saya kalau tidak seperti saya kamu kinar diberikan kekuasaan oleh Allah nerokoi seolah-olah kamu yang mempunyai hak atau surga itu hanya tempatmu seolah-olah ya tempat sak golongamu berapa berintir surga yang luasnya seluas langit dan bumi mungkin ada lente yang Indonesia ini beruntung roto apakah surga luasnya seluas langit dan bumi kalau kita menganggap yang masuk surganya orang NTA syirik syiriknya dimana ya seolah-olah apa itu merebut kekuasaan Allah surga itu seolah dirinya yang kuasa dan kita sombong maka kalau kita diarani MDA itu agama itu sudah satu yang harani itu ngapur MDA itu bukan agama agama yang ada di Indonesia itu hanya Islam Kristen Hindu Buddha Atolik Konghucu apa lagi ya sudah itu tambah lagi aliran kepercayaan agama MTA itu orang lebu itu nah perkara mereka mengatakan sesat malah diweling hati-hati ada agama baru agama MTA itu ada hikmahnya termasuk saudara yang dengar akhirnya datang ke sini agama MTA kalau ngapur kalau ngati-hati malah remeh banyak orang yang mendengar radio MTA pertama gak tahu ini gandeng dilarang malah ngulai apa rahasianya anda boleh dengarkan radio MTA terang 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 baiknya seperti ini kok gak boleh akhirnya malah dok ngulai kabah ya maksudnya dilarang itu biasanya gak pernah cari radio MTA orang 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 yang yang ditar bos ketoprak wayang wong terus kelenengan itu yang ditar ada pengumuman dari kiai jangan sampai kamu dengarkan radio MTA kamu akan sesat malah malah ingin tahu setelah temui channel MTA itu malah ragu mengalih maka kalau dia leleh itu gak masalah gak sakit hati gak usah mau sakit kamu mula ini guru kiai tadi saya katakan kiai yang di di sebut kiai yang berbeda agama mereka ngerti kiai MTA agama MTA itu orang ngerti berbedanya agama kalau organisasi itu gak ngerti biarlah mereka matang sekarang yang kamu tanyakan ngirim fatikah untuk nabi itu benar apa tidak kalau benar apa tidak kamu tanyakan kalau yang kamu tanya orang yang suka ngirim fatikah untuk nabi jawabnya mesti benar kalau yang kamu tanyakan yang gak pernah ngirim fatikah untuk nabi jawabnya tidak benar sekarang pertanyaannya menurut tuntunan agama ada apa tidak tuntunannya ngirim fatikah untuk nabi itu menurut islam ada tuntunannya apa tidak sepanjang yang saya ketahui tidak ada tuntunannya entah karena kebodohan saya yang belum tahu maka saya tidak pernah ngirim karena Allah mengatakan walataku malai salakabihi ilmun jangan kamu melakukan suatu perbuatan yang kamu belum tahu ilmunya nah mungkin yang sudah biasa ngirim ngirim itu sudah tahu ilmunya maka kalau saudara mau tahu yang mau ikut ngirim tanya yang sudah mengamalkan itu kalau kamu tanyakan saya saya belum tahu tuntunannya sepanjang saya ngaji sejak kecil sampai sekarang belum tahu kalau nabi pernah atau sahabat-sahabat pernah ngirimi fatihkah kepada nabi nabi kok dikirim fatihkah gitu fatihkah mucik gerotal gratul buat kirim yang nabi apalagi kirim pahala kepada nabi nabi orang didosa buat kirim pahala nabi itu maksum terjaga dari dosa pantas ngirimi sing okeh dosa nabi tidak punya dosa nah anak yang bapak mbak mbak dosa malah kiriman anak anak tuntunan gitu tapi kalau kembali pada ayat tadi kirim kirim bahala itu tidak dituntunkan paling naf siapa beramal baik untuk diri sendiri manusia manusia tidak akan memperoleh hasil kecuali apa yang diperoleh yang dilakukan itu dia dapat pahala kalau dia melakukan kebaikan kalau kebaikan dilakukan orang lain pahalanya untuk yang beramal bukan untuk orang lain dosa ya begitu yang melakukan dosa tanggung sendiri tidak bisa dipikulkan orang lain maka ngirim batikah untuk nabi kalau ditanyakan tuntunan dalam islam saya katakan saya belum tahu maka tidak mengamalkan dan warga tidak saya anjurkan kalau saya sendiri belum tahu kok nganjurkan nah kalau ingin tahu tanya yang biasa ngamalkan ngamalkan itu tanya pak ngirim batikah pada nabi itu ada tuntunannya lhat tuntunan saya jawab itu rasa tuntunan yang penting batikah kiriman lah kirim medal punti nah maka kalau begitu kita tidak perlu putus silaturah yang suka ngirim batikah pada nabi ngirim lah yang saya tidak mau ngirim karena belum tahu ilmunya jangan dipaksa untuk ngirim antara kamu yang suka ngirim dengan saya bagaimana kamu muslim saya muslim itu saudara saya perkara amalnya lana amaluna bagiku amalku walaikum amal bagimu amalmu amal nanti akan dipetik sendiri hasilnya kalau mengirim pahala pada nabi memang ada kanjaran ya orang jaluk karena saya tidak beramal tapi ternyata itu tidak dituntunkan termasuk saya tidak ikut terlibat ada kalau begitu enak ya maka dengan orang yang berbeda paham berbeda amaliyah itu tidak masalah untuk lillah kamu beramal bukan karena saya untuk kamu kamu untuk saya tidak tapi mengharap rindanya Allah sudah maka kita harus bisa dengan saudara kita kaum muslim dimana saja paham nya apa saja selama kamu rukun islam sama rukun imannya sama kamu saudara saya berkara amal ini itu urusannya kamu dengan Allah nanti urusan kita masing-masing pada Allah nah gitu ya saudara paham tentang MTA itu pendirianya seperti itu hari apalagi Assalamualaikum 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 Berkenalkan saya dari Binaan Pemalang 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 oh iya saya Rosmadi dari Desa Banyumudal Samatan Moga Kepulauan Pemalang pada hari ini saya datang ke MTA Pusat rombongan satu bis oh iya alhamdulillah berjumlah 30 orang ditambah anak-anak 6 anak berjumlahnya berjumlah 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 dua kali ini untuk rombongan baru satu kali oh iya alhamdulillah yang selanjutnya mohon doanya kepada Ustad agar Binaan yang di Pemalang untuk selalu istiqomah ngaji dengan sungguh-sungguh mengikuti tausahnya Ustad yang keduanya mohon Ustad barangkali berkenan nanti setelah akad pagi ini kami serombongan untuk kami bisa bertemu dengan Ustad ya kalau diperkenankan terima kasih yang berikutnya pertanyaan dari titipan saudara ini Ustad yang pertama ada seseorang yang seseorang tersebut solaknya itu bolong-bolong Ustad ya namun pada waktu Sakaratul Maud mereka itu bisa mengucap tahlil tahlil la'ilaha illallah muhammad rasul apakah seseorang tersebut bisa masuk surga Ustad ini yang pertama yang kedua pertanyaan pertanyaan yang kedua ada seseorang punya uang 10 juta misalnya sudah pernah dijakati kemudian uang tersebut setahun kemudian itu masih hutuh Ustad apakah di tahun berikutnya masih juga harus dijakati begitu Ustad jadi dua pertanyaan ini dari saudara titipan dari saudara kemudian yang terakhir bagaimana adab atau tata cara masuk kubur Ustad kemudian bagaimana caranya atau apa namanya setelah di dalam kubur jadi posisinya posisi orang yang di dalam kubur itu bagaimana demikian Ustad terima kasih ada jawabannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau pertanyaan saudara betul dia membaca la ilah 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 terhormati menurut hadis nabi dia masuk surga karena nabi kita mengatakan mengkana akhiru kalami la ilah 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 jana siapa yang akhir ucapannya la ilah 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 mati masuk surga dia ya karena nabi begitu selesai rasanya tak rekosa rekosa dilingi mati la ilah ilah mati jadi kalau yang terkatakan orang sekalatul maut tadi begitu mbak mati ya masuk surga kata nabi begitu insyaallah apa yang dikatakan nabi benar dia itu orang yang beruntung mengadana kadang-kadang lambat la ilah mati walaupun ketika hidupnya mimpin la ilah barang armati rungkar klaim dituntun ya yang kedua orang yang punya uang 10 juta dan dijakati sampai setahun masih genep harus dijakati lagi tidak kalau sudah pernah dijakati ya sudah tidak usah dijakati lagi kemudian bagaimana cara masuk kubur nanti terserah yang hidup kamu mati masukkan kubur bagaimana nanti masuk kubur nanti bagaimana caranya itu serasa mikir enek lepok masuk kubur posisinya orang di dalam kubur bagaimana kalau menurut itu umumnya kubur itu kan dia kepalanya di atas di utara kakinya di selatan badannya miring miring mengen kalau zaman nabi itu ada istilahnya apa ya yang landak jadi duduk itu tidak lurus terus itu terus itu tidak dikasih gampengan ke sana jadi bikinkan semacam rong-rongan ke sana itu orang matinya nanti dilepok ke sana miring itu yang ditimbun itu jadi bikin ruangan dulu disampai itu bikin luang landak ke sana masuk dikanserong ke sana kepalanya di utara kakinya selatan pasalnya miring nanti diuruki sudah ya gitu belum pernah nguburkan orang mati takut ya sudah berikutnya dari ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari ibu dari ibu Budi warga warga pakes tabang pakes satu pertanyaan Ustaz tentang tempat Pak Terimo itu oke gimana bu juga dari kelompok binaan MTA enggak bus ya satu pertanyaan Ustaz tentang kemusrikan apakah juga nanti ini ada keluarga dekat bahkan orang tua Ustaz masih melaksanakan kemusrikan kemusrikan yang yang mana kita tahu setelah ngaji bahwa itu adalah sesuatu hal mengandung kemusrikan misalnya sesajen namun Ustaz karena mungkin ilmu saya yang masih terbatas sehingga saya untuk mengingatkan itu masih belum berani itu yang pertama karena ibu kami itu mungkin ada salah satu anak yang dianggap lebih pintar dan saya juga misalnya mengasih tahu itu mungkin enggak apa ya enggak enggak percaya gitu nah hal itu apakah nanti misalnya ya Ustaz misalnya saya nanti dihadapan Allah juga tahu jawab karena selama ini saya belum pernah mencoba karena belum berani karena saya menyadari bahwa ilmu saya mungkin masih kalah dengan saudara saya yang dianggap tahu tadi mungkin itu Ustaz terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Harusnya ibu sampaikan apalagi pada ibunya anak yang berbakti kepada orang tua itu kalau melihat jalan orang tuanya sesat diluruskan jalan yang benar ini ibu mertua ya ibu mertua ibu mertua apalagi itu tangga aja gitu kalau mungkin nah perkara nanti disampaikan mau apa tidak mau ya itu tidak masalah jadi jangan merasa yang lebih tahu dianggap lebih tahu ya kita takut padahal kenyataannya tidak lebih tahu kalau melihat begitu dibiarkan berarti kan tidak tahu dia kita merasa tahu sampaikan dengan cara yang baik diterima syukur tidak terima ya sudah tapi pernah menyampaikan kalau perlu dibawakan brosur atau suruh dengarkan radionya ya saya rasa begitu kalau itu sudah menyampaikan begitu dan tidak ada tanggung jawab lagi tidak ada tanggung jawab dihadapan Allah nanti paling tidak itu kita mengajak kepada yang benar sudah berikutnya satu dari Bapak dari muka-muka ini nama saya Pak Nuryanto sebagai tamu tidak diundang tanah kelahiran saya di Mundilan Maglang saya hadir di sini baru empat kali ya benarkanlah saya menyampaikan mudah-mudahan perkataan perkataan saya ini didengar dari warga saya di Bengkulu khususnya anak saya Budi Mulyano dan suaminya suaminya Budi Mulyano itu perempuan dari Bungi Mulyano pertama penarik Bengkulu Utara silakan mendengarkan dengan baik atas jawaban dari Pak Ustadz dari Solo sebetulnya terima kasih yang saya utarakan dalam ayat dalam pikiran saya Pak mulai saya mendengar dari radio MTA saya terus melarikan mencari tempat yang sesungguhnya dari ayat ke ayat banyak ayat yang suruh meningkatkan dari ayat Anisa 24 kita tingkatkan kita masukkan ke dalam ayat Al-Azab 28 setelah sampai disitu kita memakai ayat Al-Azab 70 kita pergi ke Solo saya pulang dari Solo kita membawa kaset Abdul Ayis bahkan berantakan semuanya oleh karena itu Pak dari surat Atta Hobun 2014 ternyata saya itu sudah dimusir benar mulut saya di portal tidak boleh pulang ke Sumater lagi dengan petakatan kertas di atas matri maka dengan itu maka dengan itu aku mohon pertolongan dari Bapak supaya hidup saya di sini di beri ketenangan hidup terima kasih dari saya Pak Nur Janto Joko Second Assalamualaikum Marismalai Pak Nur Pak Nur Ya ya lewong dengar radio terus anaknya mengusir orang tuanya enggak boleh pulang itu anak durhaka anak durhaka apalagi Bapak kok bisa diusir anak pantas itu Bapak ngusir anak anak ngusir Bapaknya itu gimana apalagi Bapak mengarahkan kepada tuntunan yang benar malah diusir ya pantas aku jangan ngusir aku 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 ini harusnya gitu memang itu harus pelan-pelan dikit-dikit baru dengar radio langsung terbuka hatinya untuk mengamalkan hasil yang didengar radio keluarganya belum siap belum siap itu tidak perlu dipaksakan tapi dirinya sendiri ibda binapsik mulai dari dirinya sendiri tanpa memaksa anaknya istrinya tapi dituntun ya asal kalau kamu belum mau ya sudah saya akan mengamalkan yang saya yakini kamu jangan mengganggu saya sekur kamu mau saya ajak untuk mengikuti jalan ini kalau belum mau ya sudah jangan mengganggu beri kebebasan saya untuk begitu begitu kan sudah diambil diusir di atas metere dengan siapa saja bapaknya datang-datangan di atas metere nanti kalau pulang diusir pulang itu rumahnya rumah bapaknya kok mana diusir lepantesan kamu yang tak usir ya nah maka itu mudah-mudahan anaknya mendengarkan anak duraka kalau sampai mengusir orang tua perbedaan yang begitu tidak perlu sampai usir mengusir mestinya tidak usah kalau kamu sudah belum mau seperti ini ya sudah didoakan saja mudah-mudahan nantinya mau kalau belum terbuka hatimu ya karena umumnya walaupun ngerti itu benar kadang-kadang untuk mengamalkan itu biasanya takut dengan lingkungan takut dengan masyarakatnya begitu karena masih takut ya amal kamu jangan mengganggu saya harusnya begitu ya sudah kebajut ya sudah coba bisa kalau perlu pulang ke sana apa disir dituduh ke metera ini itu metera ini suai saja itu metera ini yang kawin antara bapak dan anak tidak perlu di hati itu mendengarkan radio terus saya setiap mau ngaji suami saya mendukung saya tapi suami saya saya ajak ngaji enggak mau Pak Ustadz ya belum mau terus saya ajak lagi ayo Pak berangkat ngaji ya sudah kamu aja sendiri pulang dari kantor saya ganti baju Pak Ustadz saya kira ikut ngaji begitu saya baru pakai baju selesai tau-tau udah tidur udah ngorok Pak Ustadz saya minta doanya dengan Pak Ustadz meda-meda suami saya mendengarkan apa suara ini supaya hatinya terbuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suamimu itu sudah bagus artinya walaupun dirinya belum bisa belum belum mau mungkin lelah pulang dari kantor ngaji kesel mulai ngorok turun saya ngaji ya Bu aku tak neng emah maksudnya hasil ngaji apa nanti diberikan suaminya hasil ngajinya disamping hasil ngaji pelajarnya disampaikan hasil ngaji perilaku seorang istri terhadap suami ditingkatkan ketaatannya ditingkatkan gematinya ditingkatkan tuntutan masalah uang rosa disudor jadi nuntutnya bukan uang aja insya Allah nanti kalau suaminya melihat istri saya setelah ngaji ini makin baik makin berbakti makin taat makin nurut dengan saya selama benar nanti mudah-mudahan terbuka hatinya ya jadi alasannya saya sudah agak tua jadi saya sering capek gitu Pak Ustaz ya makanya itu sudah tua sudah tua kayak capek itu baru capek nanti tua lagi sering pegang capek terus mati gitu maka mumpung belum mati ya diacak nanti diacak sholat lalu tua itu baru ngaji aja capek nah nanti kalau capek-capek kan masih bisa lah kalau ini mati bisa makanya itu mumpung kata nabi manusia kalau sudah usianya 40 tahun 40 tahun baiknya belum bisa mengalahkan jeleknya itu kata nabi siap-siap kamu ambil tempat duduk di neraka jadi 40 tahun masih masih bambung nakali APSCT LA seolah-olah ini dapat pastiknya lebih neraka 40 tahun mungkin suamimu baru umur 35 atau berapa bukan Pak Ustaz 52 Pak Ustaz 52 ya ya mudah-mudahan nanti terbuka hatinya capek-capek kalau untuk kerja capek aku ngasih nanti capeknya hilang karena didorong semangat harapan kebahagiaan yang tinggi dihadapan Allah nanti ya mudah-mudahan Allah membuka hatinya Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Assalamualaikum warahmatullahi ini saya dikatakan dalam undes-undes hati kami yang dulunya itu sebenarnya sudah ngaji yang dikatakan cuma amanu cuma kaparu cuma amanu lagi dan itu undes-undes hati yang mana pula pegawai amanu itu ibaratnya tasik bujangan tasik bujangan termasuk tidak memenuhi syarat dalam lingkungan atau kehidupan yang kita itu dalam perantuan sehingga kita itu berumah tangga sudah 17 tahun lebih jadi sekarang Alhamdulillah di daerah Jambi termasuknya di daerah Pamenang itu saya sudah Alhamdulillah bisa mengikuti kajian yang rutin setiap minggu ya syukur Alhamdulillah jadi saya kecetangan sini silaturahmi pertama saya mempunyai anak yang cita-cita saya itu saya mau masukkan di dalam SMA MTA oh iya karena sebab apa supaya keyakinan anak saya itu masih murni jadi jangan sampai terambel-ambel dalam kemustrikan itu satu jadi kami minta doa dan mohon kepada Ustaz supaya anak kami bisa masuk sudah diatarkan kemarin oh iya dulu dari SMP sudah sudah SMP jadi dari itu yang saya tanyakan tadi tadinya iman terus iman lagi saudara keluarga itu sadar saya sadar sebenarnya sadar walaupun sana banyak apa itu kemustrikan yang dilakukan seperti yasinan talilan bahkan saya itu pemimpin dulunya itu dari ibu-ibu bapak-bapak tapi tujuan saya itu bukan untuk terus-menerus itu enggak supaya dia itu tahu diajarkan kelompok itu tidak ada artinya sama sekali jadi ayat ini ayat itu enggak ada artinya enggak ada manfaatnya maka saya mohon doanya supaya lebih bagus di atas darah saya itu satu desa hanya ada dua kambil ada dua saya sama mas ngerti dari margoy margoy jadi kakaknya mas arso setangganya mas nardi sama parjono parjono itu sekarang hidrah di pemenang merantut tapi alhamdulillah kita selatu rohmi yang pertama kali kami mohon lindungan dan doanya supaya bisa istiqomah saya dan keluarga sekarang dah ngaji itu minggu ini juga ada kegiatan sama dari di jambi di ribu bujangnya ada masalah sedikit tapi bisa diselesaikan perjelasan dan serangan masalah sumah kavaru sumah amanu itu assalamualaikum warahmatullahi dan kurang jadi kalau sama amanu sumah kafaru sumah amanu sumah dadr kafu itu kalau itu saudara apa itu kafir iman kafir iman karena kebodohannya tidak tahu seperti pakaian agama itu seperti pakaian saja seperti baju tidak semua dilepas adem tinggu karena tidak tahu fungsinya setelah dengarkan radio ngaji ngerti kemudian sudah tidak kafaru lagi amanu terus jadi iman terus dipegang sampai mati walatamutumna illa waantum muslimun jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan berserah diri pada Allah mudah-mudahan dengan sekarang menjadi orang iman yang betul apalagi ditambah ngaji lebih mantap imannya dan tidak akan kembali ke kafiran lagi mudah-mudahan diterima oleh Allah taubatnya kalau kemarin ya saya berperasa angka parik karena mungkin karena belum tahu saja sebagian agama kok rumah seorang repot mau naik lagi repot semandek seminggu kalau nanti tidak repot salat lagi repot tidak salat lagi itu karena tidak tahunya maka apa bedanya orang tahu dan tidak tahu tentu orang yang tahu itu yang akan bisa menempuh jalan secara istriqomah kan Nabi ketika ditanya ya Rasulullah berilah ke tangan saya pertanyaan ini yang saya tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali pada Nabi hasilkan pada Nabi Nabi mengatakan ya dari saat itu kul amantubillah sumastakim katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian beristikomah istikomah dalam keimanannya jangan sampai kita keluar lagi dari keimanan ya itulah nasihat saya saya rasa cukup ya saya rasa habis waktu ini ada salam kiriman salam dari suara kita yang ikuti kajian angkat pagi ini dari Jepang dari Malaysia dari Aceh dari Bangka Belitung Jakarta Terima kasih kemudian Kebumen Widodaren Palangkaraya Kute Balikpapan Sanggau Kalpar dan Tembaga Pura ini kirim salam buat kita semua salam saya kembali kepada saudara-saudara yang kirim salam tadi ya mari kita doakan kesembuhan mereka yang sakit Allahummas fihin berikutnya dua untuk orang meninggal yang pertama yang pertama Bapak Salimin Banyu Anyar RT1 RW9 Banjarasari Surakarta kemudian yang kedua Bapak Tugiman Dinaan Nunggulan Pulau Progo Yogyakarta yang ketiga Bapaknya Bapak Jasman Azari warga MTA Sabang Pakam ada tiga mari didoakan Allahumma Allahumma Alhamdulillah Allahumma Alhamdulillah 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 Ya sudah Saya Lukman dari Pelupuh Insya Allah hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 Mau kerja ke Aceh sendiri Mohon-doanya semoga selamat sampai tujuan Dan dapat di sekomah Dalam mengkaji bersama Bapak Mokson di Aceh Dan bersama saudara di sana Ya mohon mudah-mudahan Kita kabung dengan sana Di Aceh Simpang Ulim Ya ada rintisan di sana Ya mudah-mudahan lebih bisa menguatkan kajian di sana Insya Allah nanti setelah Peresmian-peresmian ini Ya pengurus juga akan rencana Mengunjungi di Aceh sana Karena sana akan kirim surat Untuk minta diresmikan Sebagai perwakilan Aceh Perwakilan MTA di Aceh Habisnya kita tinjau dulu Memungkinkan apa tidak Atau belum Insya Allah nanti pengurus setelah Peresmian di Purworejo Ya mungkin pengurus remala Soalnya sebelum romantan lah Kita akan tugas sih untuk kesana Melihat dari dekat tentang Sudara binaan yang ada di Aceh Terakhir Ustaz Ustaz mohon doa Untuk tim Olimpia Dersain SMMTA Yang akan berkompetisi Di tingkat kota Solo Insya Allah pada hari Selasa dan Rabu Tanggal 10 dan 11 Mei 2011 Ya Moga mudah-mudahan Bisa berhasil dengan baik Apa yang dikita harapkan ya Ya Siapkan yang mateng Nanti maju Udah kawakal Allah Menang kalah Tidak masalah Ya tentu yang kita inginkan Kemenangan Namun nanti dapatnya kekalahan Ya tidak masalah Kita maju dulu Usaha maksimal Cukup? Cukup Mari diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah para penelitian semuanya Apa yang dapat saya sampaikan Untuk pertemuan kali ini Sampai jumpa pada video selanjutnya Yang tentunya lebih menarik Jangan lupa like dan subscribe Agar channel ini terus berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati